Intro It's kangen untuk Bali Thank you, thank you Bapak Ibu Really how Mbak Gita dari Jepan Really? Oh God, terima kasih Oke Bapak Ibu Karena bocoran Olsen of the participant registers Is coming from parents Aku mau nanya nih kira-kira Bapak Ibu Nowadays the word Startup is the most Five words, paling ngetrend Kata-kata startup Terus being the next Nadiem Makarim, being the next William Tanwijaya or Ahmad Zaki And other young famous Much rich people With his unicorn company Is everyone's dream Buat mereka sendiri Or mungkin buat anak-anaknya Buat anak-anak mereka gitu Pengen gitu Gimana kalau Kedepannya Putra-putra kira Bisa nggak disebutin? Dua startup aja Dua atau tiga startup Yang Bapak Ibu kenal Yang lagi hype di Indonesia Through the Zoom chat Is there any? Oh Sumatera Utara juga hadir Jogja thank you Kebumen Wow temennya Boya Lali Dekat-dekat nih pak Apa Peter Dua startup yang mungkin kenal Rintisan Perusahaan rintisan Bapak Ibu Skand Do you know Yang paling beken di Indonesia Oh Bang Jako Alright Any others? Gojek great Mbak Lakspital Oke Ruang Guru great Thank you Bener sekali Ada lagi Yang suka belanja-belanja Bapak Ibu sekalian I know You know Oke great Mbak Iphone Tokopedia Great Sekarang mau tanya Tahu nggak berapa nilai perusahaan itu? For example Gojek Berapa sih nilai perusahaan Gojek saat ini? Valuationnya Angkanya gede loh Ayo ada yang bisa tebak? Mungkin Mas Fadilah akan Siapkan gimmick? 9 billion Yang mana nih? Gojek Almost Dekat Is it Bapak kami suara Atau Ibu kami suara? 9 billion US dollar Almost Mas Denny 12 Lewat dikit sih Kalau Gojek Alright Mas Erwin 15 Great Kalau digabung ya Angkanya memang fantastis Kalau untuk Gojek If I've not mistaken Sudah dikakorn Which means Sudah lebih dari 10 million dollars And kalau yang top pet Masih Masih 7 Dan Sangat membanggakan Untuk anak-anak Indonesia Untuk putra-putra Indonesia Yang berhasil Seperidikan Nah kemudian I believe that To make dream come true Untuk bisa Dapatkan Istilahnya kita Mempersiapkan Generasi penerus Kita Mungkin remaja-remaja Yang ada di rumah nih Anak-anak bapak ibu sekalian Untuk jadi sosok-sosok Yang berhasil Perlu involve Dari berbagai parties To support And itu Starting dari individualnya Supporting it Of course Dari anaknya itu sendiri And then from the family Schools Friends and others Tapi in the world of education The school Or college Do Plays important Apa ya Role In helping student To find their talents According their potential Both academic And non-academic Jadi sekolah juga Sangat membantu tuh Membantu bapak ibu sekalian Untuk bisa ngerahin Kadang-kadang dari sisi akademik Kita kurang nih di rumah Kurang ngerti Bahkan mungkin guru Or dosennya juga Lebih bisa paham Kesananya And then Dan tentunya One of the biggest support Pasti dari Para orang tua And very important Role Untuk assist Anak-anak kita Untuk bisa Goals Their dream In the future Therefore International Business School Is happily To share A to Z How to prepare Our teenagers To become a startup Founder With Very high profile Speakers Thank you very much Ada Pak Peter Fabian Boyolali Apa kabar pak Thank you for coming Ada juga Pak Jimmy Gami Pak Jimmy Gami Apa kabar Ada juga Pak Denny Klasasi Apa kabar pak Halo Kabar baik Selamat pagi semuanya Salam sehat selalu Oke thank you Ibu sekalian Atau teman-teman Tolong di mute Sebelum kita lanjut Ini In 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 Dan Tentang Si Human Resource Itu Melihat Dengan jelas Diberi Kesempatan Sampai Ketahap Bisa Diterima Pasar Nah Disini Saya mendapati Para Startup Dan juga Bersama Para Pekerja Ini yang Seringkali Harus punya Bapak Ibu Kaya Dulu Padahal Ini Sebenarnya Tidak Tepat Ya Bapak Ibu Sekalian Ya Yang Saya ingin Tekankan Disini Adalah Startup Itu Adalah Sebenarnya Sebuah Istilah Yang Mana Itu Merujuk Kepada Suatu Badan Usaha Entrepreneurship Ya Itu Bisnis Entitas Bisnis Dan Di dalam Entitas Bisnis Itu Ada Orang-orang Ada Pemimpin Nah Sebagai Yang Masih Melibatkan Manusia Di Dalamnya Tentu Faktor Nomor Satu Ini Adalah Yang Terpenting Bapak Ibu Terus Kita Ingat Bahwa Dunia Ini Tetap Lebih Banyak Membutuhkan Orang-orang Yang Bisa Dipegang Dan Bisa Dipercaya Ketimbang Orang Yang Berkompeten Baik-baik Sekalian Disini Saya Tidak Bermaksud Untuk Mendegradasi Value Sebuah Pendidikan Atau Pendidikan Tigi Sama Sekali Enggak Tapi Nomor Satu Fondasinya Adalah Kita Harus Memiliki Integritas Karakter Kredibilitas Baru Kemudian Kita Membicarakan Kompetensi Baru Kita Kemudian Membicarakan Tentang Edukasi Karena Kalau Tanpa Kredibilitas Etika Ini Kita Tidak 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 Dunia Ini Kita Tidak Bapak Ibu Sekalian Ini Semakin Rusak Tidak Semakin Tidak Menentu Kedepannya Oleh sebab itu Sorry Panitia Oleh sebab itu Menjadi Orang-orang Yang bisa dipercaya Yang memiliki Etika Yang memiliki Integritas Itu Sudah menjadi Satu langkah Maju Buat kita Entah kita Sebagai karyawan Atau kita Sebagai Pengusaha Nah Oke Silahkan Panitia Slide berikutnya Oke Saya lanjutkan ya Terima kasih Kepada Panitia Nah Tadi saya sebutkan Bahwa banyak orang berpikir Ya Sebelum menjadi Entrepreneur Atau sebelum menjadi Startup founder Itu harus Jadi orang kaya dulu Menurut saya Itu ada benarnya Ya jadi Sejumlah startup founder Di luar sana Itu memang Diberi keberuntungan Cukup besar Dari sejak lahir Untuk Menjadi anak Dari seorang Bapak Atau seorang ibu Yang kaya Ya Itu mempermudah Betul Saya tidak menyangkal Tapi Sebenarnya Itu bukan yang utama Bapak ibu ya Karena begini Kalau memang Uang itu adalah Yang utama Mengapa ada Sejumlah Startup Ya atau perusahaan baru Ya Tidak harus startup Itu yang berakhir Tragis Ya Walaupun Suntikan dananya Berlimpah-limpah Unlimited Ini kan pertanyaannya Kalau memang Uang itu adalah Faktor utama Lantas kenapa Banyak bisnis yang gagal Padahal di backing Oleh modal yang Sangat kuat Ya Kalau gitu Bukan yang utama dong Yang utama adalah Poin nomor satu Tadi Ya Bagaimana kita menjadi pribadi Yang punya Integritas Kredibilitas Etika Ya Kepada sesama manusia Kepada etika bisnis juga Etika profesi Ini dulu dasarnya Ya Baru kita Menjadi entrepreneur Yang baik Nah disini saya menuliskan Tentang bagaimana teknologi Ini mendesentralisasi Keberuntungan Maksudnya gimana Maksudnya begini Bapak ibu Kita tahu ya Bahwa di zaman dulu Ya sebelum ada teknologi Yang namanya Orang-orang beruntung Yang namanya Orang-orang kaya ini Itu ya cuman Di situ-situ aja Lingkarannya Tapi di zaman teknologi ini Kita semua beruntung Sebenarnya Karena Akan lebih banyak orang Yang bisa menikmati Hidup lebih baik Ya Salah satunya secara Finansial Itu berkat Maksimalisasi teknologi Dan inovasi Ya nanti Pasti disini Pak Jimmy Gani Dan Pak Dhani Kwasasi Akan lebih banyak Berbicara tentang detailnya Tapi disini saya berbicara Tentang garis besar ya Bahwa Betul Dunia ini tidak adil Ya Bapak ibu Tapi kabar gembiranya adalah Teknologi Memungkinkan kita Untuk mengurangi Kesenjangan Atau gap Ketidakadilan itu Ya Saya melihat dengan Mata kepala sendiri Saya mengalami sendiri Bekerja bersama-sama Startup founder Yang bukan siapa-siapa Bapak ibunya Yang Dia sendiri Tidak punya banyak uang Ya Fase bootstrapping Dari startup itu Yang dia dirikan itu Dia lalui dengan Sangat berdarah-darah Bapak ibu Tidak ada bantuan siapapun Uang sendiri Semua Ya Dan saya bisa melihat Bahwa Ya Bisa This is doable Semuanya bisa dilakukan Asal Mau Asal cerdik Ya Silahkan slide berikutnya Nah Teman-teman Bapak ibu sekalian Ceritanya ini kan Kita mayoritas Anak muda ya Disini kita berbicara Tentang parenting Ya Dengan asumsi bahwa Subjek yang menjadi Pembicaraan kita Adalah anak muda Bapak ibu sekalian Terutama para orang tua Kita disini Jangan lelah-lelahnya Untuk Mendidik Anak-anak kita Agar Terampil Berkomunikasi Selayaknya manusia biasa Antar manusia Offline Ya Bapak ibu sekalian Jangan jagonya Cuman komunikasi Di instagram Atau di tiktok Atau di sosial media lain Ya Orang tua Ya Semodern apapun Harus tetap Harus tetap menenamkan Keterampilan komunikasi Selayaknya manusia biasa Ya Verbal Termasuk public speaking Itu kepada Anak-anak kita Bagaimana cara komunikasi Yang baik dan efektif Karena apa? Karena di dalam bisnis Jantungnya adalah Komunikasi Bapak ibu Silahkan Bapak ibu Tanya Semua founder Startup Yang udah sukses Ya Semua project manager Yang udah sukses Semuanya adalah Tentang komunikasi Ya Survei Maupun Kejadian di dunianya Itu telah membuktikan Bahwa 80% Masalah Pribadi Masalah hidup Masalah bisnis Masalah pekerjaan Masalah organisasi Itu berawal dari Miss Komunikasi Nah Tapi dengan demikian Kabar gembiranya Kalau kita terampil Berkomunikasi Dan bernegosiasi Maka 80% Masalah itu Bisa di Tegah Bisa dimitigasi Bisa diatasi Bahkan bisa Dinegosiasikan Ya Saya mengalami sendiri ya Bapak ibu Bekerja Itu di perusahaan Yang Pimpinan Perusahaannya itu Komunikasinya gak bagus Akibatnya apa Banyak sekali Inefisiensi Di tubuh manajemennya Hanya karena Miskomunikasi Banyak sekali Office politik Banyak sekali Sikut-sikutan Hanya karena Miskomunikasi Nah Dengan kita menanamkan Integritas Kredibilitas Etika Keterampilan Komunikasi Dan cara berpikir Yang gak hanya Uang semata Ya Saya yakin Orang tua disini Bapak ibu sekalian Sudah meletakkan Fondasi yang benar Ya Bagi masa depan Anak-anak kita Oke slide berikutnya Nah Ini juga yang Citranya ini Lekat ya Dengan anak-anak muda Sekarang Jadi Tadi di slide Nomor 3 itu kan Kita sudah membahas Tentang Gimana anak-anak muda Sekarang ini Lekat dengan citra Hanya jago Komunikasi Di sosmed Dan teknologi Tapi begitu Negosiasi offline Face to face Mati kutu Ya Nah Bapak ibu sekalian Mungkin masih banyak Di antara kita Sebagai orang tua Yang belum terlambat Untuk menanamkan Banyak sekali Keterampilan berharga Bagi mereka Bagi anak-anak kita Itu untuk Survival di masa depan Yang semakin gak menentu Salah satunya adalah Poin nomor 4 Ya Tanam karena kecintaan Akan proses Perjalanan hidup Kesukaran Kekecewaan Dan kegagalan Dari sejak dini Bapak ibu Saya paham sekali Rasanya ya Bagaimana kita Ingin Anak-anak kita Selalu berbahagia Bagaimana kita Ingin anak-anak Selalu merasa Beruntung Bahwa kita Itu adalah Orang tuanya mereka Saya tahu rasanya Bapak ibu ya Percayalah sama saya Tapi masalahnya apa Seringkali Karena keinginan itu Tindakan kita Menjadi kurang tepat Bagi tumbuh Kembang Jiwa Mental Dan spiritualitas Anak-anak kita Kita jadi cenderung Memanjakan Cenderung Mensyotkan Kesulitan Kesulitan Demi anak-anak kita Supaya mereka Tidak menangis Supaya mereka Tidak kecewa Tapi masalahnya Adalah itu Menumpuk Bom waktu Bagi mereka Di masa depan Bapak ibu Ini berbahaya Sekali Kita harus sadar Bahwa Enggak semua Masalah Dan tantangan Itu bisa dipintas Atau bisa diselesaikan Begitu saja Dengan uang Teknologi Dan koneksi Silahkan Buktikan Kata-kata saya Karena Saya percaya Memang benar Bahwa Uang Itu memudahkan Banyak hal Saya juga pengen Punya banyak uang Saya manusia normal Tapi masalahnya apa Kita harus mengenali Sejumlah hal Yang memang Enggak bisa diselesaikan Dengan uang Tidak bisa diselesaikan Dengan koneksi Dan tidak bisa dipintas Dengan teknologi Nah inilah Yang diajarkan Kepada anak-anak kita Bapak-Ibu ya Sangat saya sarankan Jadi misalnya Anak-anak kita Mengalami kesukaran Kekecewaan Kegagalan Biarin aja Kita dampingi Mereka Supaya Kekecewaannya Tidak berubah Menjadi depresi Nah itu fungsi kita Sebagai orang tua Tapi Memaparkan mereka Kepada realitas dunia Ini justru Hadiah terbaik kita Untuk anak-anak kita Bapak-Ibu ya Jadi ketika Anak-anak kita ini Jatuh Gagal Dalam hidupnya Kecewa Ditipu orang Ditipu teman Ditinggalkan teman Let's go Biarkan mereka Merasakan itu Itu adalah proses Yang wajib Mereka rasakan Justru Sebelum Menjadi startup founder Yang hebat Karena apa Ketika mereka Mendirikan perusahaan Itu akan Terekspos Lebih kejam Daripada itu Bapak-Ibu Ya Survei mengatakan Bahwa Startup founder Itu terpapar Beberapa kali lipat Lebih tinggi Pada resiko depresi Pada resiko Mental health Ini benar Bapak-Ibu Silahkan google Ya Oleh sebab itu Kita sebagai orang tua Harus memberikan Fondasi Mental Dan spiritual Yang Sebaik mungkin Ya Bukan hanya Mencekoki Anak dengan teknologi Dengan bahasa Inggris Dengan yang keren-keren Tapi juga Hal-hal fundamental Kesukaran Bagaimana menghadapi Orang yang sulit Bagaimana menghadapi Orang yang terus-menerus Melawan kita Bernegosiasi Padahal posisinya Tidak seimbang Nah ini kan Kalau kita misalnya Ya orang tua Punya duit banyak Terus Anak-anak kita harus Bernegosiasi Dengan orang lain Nah udahlah Kasih duit aja Biar gampang Mereka gak akan belajar Bapak-Ibu Dan ini bahaya sekali Ya Karena bisnis Di masa depan Itu akan semakin kejat Ya Siapa yang kuat Pasti dia akan menang Nah Oke silahkan Slide berikutnya Oke Nah ini pertanyaan Yang seringkali hingga Pada saya Ya Bapak-Ibu Ini pertanyaan klasik Dari zaman dulu Pak Peter Sebenarnya lebih baik Anak saya itu Kerja dulu Sebagai karyawan Di perusahaan orang lain Atau bisa langsung Bikin PT sendiri Bapak-Ibu Di sini bikin PT sendiri Langsung Dari sejak lulus kuliah Itu adalah hak Asasi setiap manusia Ya Tidak ada larangan Sama sekali Ya Abis S1 Mau langsung jadi Startup founder Atau mau langsung S2 Itu sama sekali Gak ada masalah Tapi Saya melihat dengan Mata kepala sendiri Ya Bapak-Ibu Bahwa Mereka Yang tadinya Merupakan pekerja Biasa Karyawan biasa Bukan karyawan yang Diistimewakan ya Karyawan biasa Pernah merasakan Sulitnya cari kerja Lantas menjadi Entrepreneur Menjadi startup founder Itu menampilkan Karakter mental Dan paradigma Atau cara berpikir Yang bagus Lebih bagus Daripada mereka Yang Bisa langsung Bikin PT Tanpa kerja Dulu sebagai karyawan Ya Karena Begini Sekaya Dan setajir Apapun kita ya Bapak-Ibu Kalau kita membiarkan Anak-anak kita Menjadi manusia Seutuhnya Dengan segala Tantangan duniawi Yang akan Dia hadapi Percayalah Itu akan banyak Sekali pembelajaran Yang bisa dia pelajari Di lapangan Di dunia nyata Ya Yang bahkan Kita sendiri Gak bisa berikan Bapak-Ibu Dengan uang Sebanyak apapun Ya Misalnya Menghadapi Rekan kerja Yang gimana Ya Misalnya Menghadapi Atasan yang gimana Misalnya Menghadapi Bawahan yang Seperti apa Ini kan Pembentukan Karakter kepemimpinan Dan ini beda Dengan sekolah Kepemimpinan Ya Sekolah kepemimpinan Ini hanya memberikan Framework Dan studi kasus Tapi Real worldnya Itu harus Diasah oleh Pengalaman nyata Dan seringkali Inkubator Terbaik Dari Kemampuan Kepemimpinan itu Adalah Ia dengan mengalami Sendiri Ya Mengalami sendiri Menjadi karyawan Mengalami sendiri Punya bos Yang galak Mengalami sendiri Dipecat Kalau perlu Ya Karena Beberapa startup Founder kan Bahkan dipecat Dari perusahaan Yang dia dirikan Sendiri Bapak Ibu Steve Jobs Misalnya gitu Itu yang Kisah yang paling terkenal Nah Sekarang Kenapa tidak Kita mengekspos Anak-anak kita Pada tantangan Dan kesulitan Yang kurang lebih serupa Ya Suruh kerja aja dulu Di perusahaan orang Gak usah pakai Koneksi-koneksi Carai kerja Ya Apa namanya Mungkin ngalamin di PHK Mungkin ngalamin dikasih Surat peringatan Biarin alami Ya Tugas kita sebagai orang Tentu adalah Mendengarkan mereka Mendampingi mereka Secara mental Secara spiritual Secara cinta kasih Supaya mereka Tidak depresi Tapi yang namanya Terekspos dengan Kesulitan-kesulitan Di dunia kerja Sangat saya sarankan Untuk Kita dorong dulu Anak-anak kita Ke arah situ Sehingga suatu saat Mereka menjadi Startup founder Mereka punya PT sendiri Mereka tahu Dari mulai Proses bisnis Dari pengelolaan SDM Ya Dari mulai Bagaimana Memperlakukan manusia Bagaimana Mengkombinasikan teknologi Dengan manusia Ini tahu semua Bapak Ibu sekalian Anak-anak muda sekarang Ini adalah Yang kita sebut Sebagai Apa ya Native generation Dalam aspek teknologi Jadi begitu lahir Udah langsung Terekspos dengan teknologi Ya Oke Wah Tinggal 9 menit lagi Waktunya Oke Saya kebut Ya jadi Exposing dengan teknologi Secara terus-menerus ini Menjadikan anak-anak kita Seringkali abai Terhadap pentingnya Hubungan interpersonal Dengan sesama manusia lain Ya Jangan sampai Bapak Ibu ya Rasa sayang kita Pada anak itu Malah menjauhkan mereka Dari kemanusiaan Yang utuh Oke Slide berikutnya Oke Ya Bapak Ibu sekalian Kalau kita Telak ya Anak-anak kita Udah di level atas Ya Itu udah bukan lagi Time management Yang menjadi isu utama Tapi energy management Karena apa Untuk bisa tetap Mempertahankan perusahaan kita Performa Valuasi Ya kan Posisi kita Sebagai CEO misalnya Atau sebagai si level lainnya Itu kita udah harus Mahir-mahir Memanage energi Karena apa Time management Bahkan bisa kita serahkan Ke personal assistant Ya enggak Tapi kalau energy management Ini kan cuma kita Yang bisa mengendalikan Ya Gimana caranya Supaya kita Tidak terlibat Terlalu lama Dan terlalu panjang Pada isu-isu mikro Dan operasional Untuk kemudian Bisa berfokus Menjadi seorang inovator Seorang visioner Ya Untuk connecting the dots Ya Dan untuk membangun Jaringan hubungan baik Yang solid Dengan banyak Key person Maupun organisasi Ini penting sekali Bapak Ibu ya Menjadi startup founder Dengan uang banyak Misalnya ya Itu enggak menjamin Keberhasilan Karena apa Masih banyak yang harus Kita lakukan Ya salah satunya itu Connecting the dots Ya atau networking Nah ini kan butuh Interpersonal skill Ya butuh Management energi yang baik Ya Oke Silahkan nomor tujuh Slide berikutnya Nah Bapak Ibu sekalian Jangan pernah takut Dengan yang namanya Keterbatasan Ya Saya melihat Dengan mata kepala sendiri Cukup banyak founder Startup Yang awalnya Dari nol Dari terbatas Ya Tapi bisa menghasilkan Produk-produk Yang luar biasa Ya Belum mendapatkan Pendanaan unicorn Recaform Ya tapi mereka Bisa melakukan Apa ya Operasional perusahaan itu Dengan normal Ya dengan sistem bisnis Yang baik dan benar Bukan berdasarkan Bakar-bakar duit Ya Jadi jangan sampai Kita memandang Keterbatasan itu Secara negatif Tapi justru itu Akan menghasilkan Ya inovasi Kreativitas Kolaborasi Dan strategi cemerlang Ya Yang bukan hanya Taktis aja Tapi juga efektif Efisien Dan adaptif Ya Enggak semua Keterbatasan itu negatif Dan gak semua Keberlimpahan itu Positif Ya Bapak Ibu Sekali lagi Yang penting Demand behind the gun Oke Kita sebagai manusia Itu yang mengendalikannya Silahkan slide berikutnya Ya Ini Bapak Ibu ya Jangan sampai Kita juga di dalam proses Ya itu Lupa menenamkan Spiritualitas Kepada anak-anak kita Spiritualitas ini Yang saya masuk disini Ini bukan hanya Agama semata ya Bapak Ibu Bukan hanya ritual Agama semata Tapi juga Penghayatan yang paling hakiki Akan misalnya Karma baik Misalnya tentang Keajaiban Atau mujizat Akan keberuntungan Akan orang yang baik Dan tulus Itu semua ada Bapak Ibu Saya sudah melihat Itu semua Tapi Masalahnya apa Janganlah mendidik Anak-anak kita Untuk berharap Itu terlebih dahulu Ya Tanpa mau menjadi Orang yang seperti itu Terlebih dahulu Ya Karma baik itu ada Kalau kita bisa menjadi Karma baik bagi orang lain Mujizat itu ada Kalau kita bisa menjadi Mujizat bagi orang lain Keberuntungan itu ada Kalau kita bisa menjadi Keberuntungan bagi orang lain Dan demikian juga Kita akan dipertemukan Dengan orang-orang yang baik Tulus Tanpa pamrih Kalau kita terlebih dahulu Menjadi orang yang seperti itu Nah orang tua Tugasnya utama adalah Mendidikan anak-anak kita Untuk menjadi orang yang Seperti itu terlebih dahulu Dengan cukup lama dan konsisten Sehingga Telat mereka akan bertemu Dengan orang-orang yang Kualitasnya sama Untuk kemudian Mendidikan perusahaan Mendidikan perusahaan itu kan Bukan pekerjaan satu orang aja Ya Bapak Ibu ya Itu butuh pekerjaan banyak orang Dan untuk itu harus Merekrut orang-orang yang Tepat Nah Untuk merekrut orang-orang yang Tepat Kita sendirilah dulu Menjadi orang yang Tepat Ya Personal dulu baru orang lain Individu dulu baru organisasi Internal dulu baru eksternal Fondasi dulu baru tiang pancangnya Kalau kita melihat Anak-anak kita ini Ekstrovert Senang bicara Senang tampil di depan Seimbangkanlah Jangan diredang ya Diseimbangkan Ya Tahu juga caranya Menghargai orang lain Tahu juga caranya Mendengarkan yang baik Ya kan Tahu caranya berempati Misalnya anak kita Introvert Pendium Pemalu gitu Seimbangkanlah Ya Latihlah public speaking Bapak Ibu Saya ini 101% introvert Tapi saya bisa public speaking Why not Ya Bukan suatu Hal yang Apa ya Wah introvert Otomatis gagal gitu Bapak Ibu Jangan salah Orang-orang terkaya di dunia Itu introvert semua Warren Buffet Bill Gates Elon Musk Steve Jobs Itu semuanya introvert Bapak Ibu Tapi mereka bisa menguasai dunia Nah Pak Nadiem tuh Pak Nadiem Makar Itu introvert Bapak Ibu Tapi dia bisa menjadi Startup founder yang hebat kan Terlepas dari keberuntungan Keluarganya Tapi kan dia bisa memimpin Sekarang Menjadi menteri Jadi jangan sampai kita Memandang extrovert Atau introvert ini Sebagai sesuatu yang Hitam dan putih Ya Bapak Ibu Yang penting adalah Tugas kita sebagai orang tua Itu adalah Menyeimbangkan Ya Karena kekuatan terbesar itu Ada pada keseimbangan Bukan absolutisme Atau dominasi Silahkan select berikutnya Ya Oke Selain model bisnis Yang bisa di scale up Karakter sang founder Atau sang CEO Juga sama-sama Harus bisa di scale up Ini saya menemui Saya pernah menemui Bapak Ibu ya Sistem bisnisnya bagus Bisnis modelnya keren Tapi karakter founder Startupnya Ya dia masih menjadi CEO Waktu itu Itu Nggak bisa di scale up Ribet Ya kan Nggak mau diatur-atur Sama investor Padahal investor Udah banyak nih yang mau Sama Naruh duit Buat di perusahaan dia Tapi Wah idealisme Ya Nggak mau diatur Nggak mau negosiasi Gini-gini Nah ini capek Ya Kalau suka bekerja sendiri Atau pengennya idealisme Sendiri terus Nggak bisa Ya Menjadi entrepreneur itu Nggak bisa Oke Dan jangan lupa Kita harus menjadi generalis Kalau kita menjadi founder Atau menjadi C-level Itu harus Belajar menjadi generalis Harus mau Udah nggak bisa lagi spesialis Cuma satu bidang aja Ya slide berikutnya Oke Nah soal produk Ya nanti pasti Padani dan Pak Jimi Ini akan membicarakan Lebih banyak lagi Lebih detail Tapi intinya adalah Dunia ini semakin penuh Dengan masalah Ya Bapak Ibu ya Dan produk terbaik Adalah produk yang Menyelesaikan masalah hidup Banyak orang Atau organisasi Menyelesaikan masalah lingkungan Dan memberdayakan Banyak orang Karena apa Contohnya sekarang aja ya Era robotik Banyak sekali buruh Yang nggak bisa bekerja lagi Di pabrik Ya udah pasti ekonomi Rosok dong Ya Nah oleh sebab itu Dicari banyak sekali Solusi-solusi Dari teknologi Dari bright mind Anak-anak muda ini Untuk memberdayakan Masyarakat ini Secara luas Menyelesaikan masalah lingkungan Dan menyelesaikan masalah Hidup banyak orang Serta organisasi Ya Tanamkan paradigma ini Sejak awal Bahwa Bisnis terbaik Adalah bukan yang Apps-nya paling keren Bapak Ibu Yang paling banyak fungsi Bukan Tapi nggak ada yang Maka Nggak ada yang mau download Buat apa Ya Solusi Bagi banyak orang Menyelesaikan masalah lingkungan Itu adalah Kebijakan terbaik Dalam menciptakan suatu produk Oke Slide berikutnya Ya Oke Nah ini Bapak Ibu Di sini Ya thank you Bulia Ini ada tambahan 5 menit nih Saya Ini ya Jadi semangat nih Ini jangan lupa ya Bapak Ibu Kita namanya Masuk dunia bisnis Ini pasti Suka nggak suka Itu harus berurusan Dengan urusan keuangan Ya Finance Accounting Tax Please Pelajarilah Instrumen-instrumen Keuangan tersebut Sistematika Pendanaan Ya kan Strategi-strategi Investasi Ini harus diajarkan Pada anak konekti Sejak awal Karena apa Kalau mereka nggak tahu Bahaya sekali Contoh misalnya begini Masih banyak orang berpikir Masih banyak Founder startup Berpikir bahwa Yang namanya kita Misalnya ada teman yang ngebantu Sebagai co-founder Atau punya dana Itu harus wajib Masuk akta Pendirian perusahaan Padahal kan nggak mesti Bisa aja kita memberikan Kepada dia Convertible note Misalnya Atau convertible bond Ya jadi tidak mengganggu akta Mungkin gimana dengan Memanage hak suaranya Karena apa Saya melihat banyak sekali ya Bapak Ibu ya Bisnis hancur Cuma gara-gara berantem Antara co-founder Ini banyak terjadi Hanya karena apa Mereka berpikir semuanya Harus masuk akta Pendirian perusahaan Dan merasa punya hak suara Merasa punya hak veto Ya Ini kan pemikiran gaya lama Nah kalau kita lihat Founder-founder startup sekarang Banyak dibiayain oleh Venture capital Nah ini strateginya Kan beda lagi Bapak Ibu Ini manajemen keuangannya Canggih Nah inilah yang dipelajari Ya saya yakin Ibni sudah memberikan ilmu Yang luar biasa Tentang hal ini Tapi Ini saya pengen Garis bawahi Jangan sampai strategi kita Meleset Cuma gara-gara Urusan internal Cakar-cakaran di dalam Oke Silahkan slide selanjutnya Oke Ya Bapak Ibu sekalian Kalau dulu Zaman dulu ya Orang-orang tua kita Ya Zamannya boomer lah Itu karyawan terbaik adalah Yang loyal Bisa kerja 10-20 tahun Anak-anak muda sekarang Tidak berpikir seperti itu Dan biarkanlah mereka Seperti itu ya Bapak Ibu ya Anak-anak kita berpikir Bahwa Ngapain kerja 10 tahun Di satu perusahaan yang sama Itu benar adanya Anak-anak sekarang Berpikir seperti itu Ya Bagi mereka Bekerja selama Satu abad Di perusahaan yang sama Itu gak menginspirasi mereka Ya Dengan demikian Bagi mereka Ya Loyalitas itu bukan segalanya Bahkan kompetensi bukan segalanya Produktivitas bukan segalanya Tapi kesedihan bertumbuh Secara pribadi Maupun secara berkelompok Growth mindset Ini segalanya Bapak Ibu Karena apa? Karena masa depan itu Semakin gak menentu Ya Kita berpikir sekarang Bahwa keahlian kita sekarang ini Masih akan kepake 5 tahun yang akan datang Kita gak pernah tau loh Cuk baru 2 tahun aja Keahlian kita ini Udah kadal luar Kita harus belajar hal baru Atau kita harus Mengkombinasikan Keahlian kita dengan hal-hal baru lainnya Supaya bisa tetap update Dan relevan Ya Ini namanya growth mindset Bapak Ibu ya Jadi jangan sampai kita melihat bahwa Oh nanti kita cari karyawan yang loyal lah Ya oke Loyalitas penting Betul Kompetensi itu penting Produktivitas penting Tapi bukan segalanya Ya Berdiri di atas fondasi Growth mindset Itu baru segalanya Growth mindset sebagai landasan Baru Loyalitas Kompetensi Produktivitas itu Itu akan menjadi sesuatu yang bermakna Bapak Ibu ya Karena kalau loyal Tapi gak mau belajar Maunya cuma enak-enak doang Ngapain Ya Ini kan yang terjadi sama Lembaga-lembaga negara kita Soal itu saya ini Ya Sedangkan kita akan mendirikan startup Kan ceritanya Yang gak bisa diisi dengan mental-mental Seperti itu Oke Jadi jangan sampai kita gak mau belajar Tentang pengelolaan human resource Ya Di masa modern ini Kita udah gak bisa lagi berpatokan dengan Metode-metode atau teori-teori pengelolaan SDM Gaya jadul Udah banyak yang gak update Ya Dan oleh sebab itu saya cukup banyak dimusuhi oleh para praktisi HR-line Yang gaya lama ya Karena saya menyuarakan hal ini Banyak yang udah gak laku Untuk masa depan Oke silahkan slide terakhir Nah ini ada sedikit romansa ya Ini kadang-kadang begini Bapak Ibu ya Anak-anak muda ini masih belum bisa Atau belum tega membedakan Antara pertemanan, percintaan, dan bisnis Ya Atau mungkin ada satu lagi Persaudaraan ya Business is business Melibatkan uang Melibatkan profesionalisme Harus rasional Harus fungsional Harus transaksional Ya itu namanya baru bisnis Gitu Bukan yayasan Gitu Bukan untuk menyantuni orang-orang yang berkekurangan Nah Sehingga dengan demikian Harus dipisahkan dengan pertemanan Harus dipisahkan dengan percintaan bahkan Misalnya dalam perjalanan kita Membangun perusahaan Terus nanti ada cinta lokasi gitu ya Dengan sekretaris Atau dengan siapapun itu Hati-hati Ya Bahaya gitu Karena sebaiknya ini semua dipisah Dalam koridor yang tepat Bukan digado Disatukan menjadi gado-gado Ya karena ketika Pertemanan Percintaan Atau persaudaraan Bersatu Atau kita coba satukan Dengan bisnis Dan kemudian terjadi apa-apa Dengan bisnis Itu bisa rusak semua Kita bahkan kehilangan segalanya Jadi lebih baik Kita pisahkan saja Antara ketiga itu Ya Sehingga kalau terjadi apa-apa Dengan bisnis Kita masih punya pertemanan Kita masih punya orang-orang Yang mencintai kita Gitu Bapak Ibu ya Tujuannya Jadi jangan sampai kita berpikir bahwa Oh dia saudara saya selama ini asik main sama saya Pasti bagus diajak bisnis No way Demikian juga dengan teman-teman Wow dia teman-teman saya Dia teman dari kecil Dari SD So sweet banget gitu ya Saya ajak bisnis Belom tentu Bapak Ibu ya Jangan sampai berpatokan Sama hal-hal seperti itu Ya demikian juga dengan percintaan Oh ini istri saya Kita mendirikan perusahaan bareng Ada yang berhasil Tapi banyak yang gagal juga Ya Gak selalu suami istri itu cocok loh ya Buat mendirikan bisnis sendiri Gitu Betapapun banyaknya uangnya Ya Oke Dari saya ini Sekian dulu ya Ada 13 insight ini Dan mari kita berdiskusi nanti Belakangan Saya berharap bahwa Apa yang belum saya paparkan disini Bisa dilengkapi dengan baik Oleh Pak Jimmy Gani Dan Pak Dhani Kosasi Ya demikianlah Dari saya Terima kasih Atas kesempatannya Selamat pagi Terima kasih banyak Pak Peter Very insightful ya Bapak Ibu Dari pembicaraan dengan 13 insight tadi Selain The last thing about romance Jadi romance itu harus bisa dipisahkan Antara bisnis dan percintaan Itu paling Teringat Karena paling terakhir Dan paling Keci juga In other side Integrity Communication Financy Literacy Ya Bu ya Terkait dengan Pengelolaan keuangan Investasi Ada semua di ini Itu materinya And growth mindset Of course Bagi yang Banyak pertanyaan Dari tadi Tanyain Silakan Silakan chat di zoom chat Nanti During Q&A session Kami akan Kami akan Sampaikan pertanyaan Bapak Ibu sekalian Jadi Tide aja Boleh bahasa Indonesia Or English Feel free Baik Kita lanjut Ke Next speakers Kita panggil The one and only Pak Jimmy Gani Halo Pak Jimmy Halo Mbalia Apa kabar Baik sekali Pak Jimmy Bapak Ibu sekalian Karena Pak Jimmy Ini Salah satu sosok Muda yang Cukup membanggakan Dan sangat membanggakan Saya sendiri Proud Oh Pak Jimmy Dengan Profil yang High profile Kemudian usianya Yang Relatif muda Dan Kesuksesannya Beliau ada saat ini CEO Orbitin Indonesia Chairman of Jimmy Gani Group Dan sebelumnya Beliau juga adalah Pernah menjawab Sebagai Executive Director Di International Business School Pak Jimmy The screen is yours Pak Thank you Mbalia Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Semangat pagi Thank you so much Alhamdulillah It is a great pleasure To be here with you To share some concepts An experience Which I hope Will be useful For all of you Tadi kita udah denger Pak Peter Febian Menyampaikan Satu materi Yang luar biasa Saya gak berkedip Tadi Pak Luar biasa Saya jadi belajar Anyway My name is Jimmy Gani And I am a parent myself I have three sons And one daughter in law Jadi anak pertama saya Sudah menikah Dan Romy Dan Akila Kebetulan juga They are both IBMI students Yay IBMI students Dan in their third year Jadi tahun depan Insya Allah mereka selesai Mudah-mudahan mereka bisa Berangkat untuk Double degree programnya Anyway my second and third sons Mereka juga tadinya Maunya masuk UI Saya pengennya masuk UI IBMI sorry Tapi mereka Apa pilihan Keduanya adalah UI Dan karena saya Seorang yang demokrat Ya udahlah Mereka Pilihan mereka di UI Silahkan Dan mereka memang Sekarang Take double degree programs At the business school And the faculty of psychology Di Universitas Indonesia Ladies and gentlemen I myself Am a son of a career diplomat My late father Served more than 30 years As a civil servant Government official Tentunya ayah saya Ingin menjadi Ingin saya sebagai anak pertamanya Menjadi pegawai negeri Tapi beliau juga adalah Seorang demokrat sejati Jadi memberikan kesempatan Kepada anak-anaknya Untuk berkipra sendiri Saya sendiri sebetulnya Ingin simple life Saya pengen jadi guru Sebetulnya Tapi saya tahu Menjadi guru itu Tidak mudah Jadi saya harus Sukses dulu Di bidang lain Baru nanti bisa share Dengan yang lain Jadi saya punya target Waktu itu Usia 40 tahun Saya harus menjadi guru Jadi singkat cerita Dalam perjalanan saya Pensiun Untuk menjadi guru Saya akhirnya Mulai usaha Di umur 19 tahun Jatuh bangun Menjadi CFO Multinasional Company Di usia 24 tahun Menjadi VP Untuk wilayah Asia Dari salah satu Consulting firm Butik Terbesar di dunia Di usia 28 tahun Dan saya waktu itu Termuda di dunia Untuk posisi tersebut Kemudian saya menjadi CEO BUMN Di Indonesia Dan mendapatkan Rekor muri Sebagai CEO Termudah Dalam sejarah Republik Indonesia Nah Saya lakukan itu Karena memang Saya ingin pensiun Di usia 40 tahun Jadi Pada saya Usia 39 tahun 6 bulan Saya Bicara sama Bos saya Menteri BUMN Pada saat itu Saya sampaikan ke beliau Padahal Saya sudah 3 menteri Waktu itu Kebetulan Jadi bos saya Dan Padahal Yang ketiga Saya bilang Padahal saya ingin Pensiun Karena saya ingin Jadi guru Tapi saya harus sekolah lagi Saya dapat beasiswa Dari Harvard Kennedy School of Government Jadi berangkatlah saya Dengan anak-anak saya Yang masih remaja Pada saat itu Umur 13 Tapi sebelumnya Saya juga Memulai usaha saya Yaitu Proven Force Indonesia Pada tahun 2013 Yang saya mulai sendiri Kemudian Akhirnya sekarang Sudah berkembang Lebih dari 2000 karyawan Kita punya Sudah 18 tahun Dan ini Saya mau share Pada hari ini Nah Saya akan share Nanti sedikit Tentang Apa Perusahaan kami Kemudian nanti The current trends Of the business world The business strategy What you have to do In order to succeed In the business And then Becoming a startup founder Yang saya juga berharap Tentunya Anak-anak saya juga Nantinya menjadi Founder-founder Dari startup mereka Sendiri-sendiri Nah Saya sendiri Seperti yang tadi Saya sampaikan Mendirikan perusahaan Kira-kira 18 tahun yang lalu Dan karena Alhamdulillah Setelah 5 tahun Proven Force Indonesia Itu sudah Dirang oleh profesional Saya bisa Berkiprah di bidang lain Termasuk menjadi Apa CEO di BUMN Kemudian Saya sekolah lagi Saya pulang Saya pengen jadi guru Tapi gak taunya Diminta Di daulat Menjadi executive director Di IPMI Saya menjadi advisor Menteri desa Dan seterusnya Menjadi corporate advisor Di mana-mana Sehingga saya Kemana-mana Menjadi komisaris Menjadi advisor Menjadi Segala macam Dan saya Berkiprah di Communities Academics Business government Medias Dan seterusnya Dan Mendapatkan kesempatan Untuk mengembangkan usaha juga Jadi saya belajar ini Dari Robert Kiyosaki Dalam bukunya Rich Dad Poor Dad Ayah saya tadi Lebih dari 30 tahun Mencari Active income By being employed As an employee of the government Jadi Beliau itu harus bekerja Untuk mendapatkan uang Tapi saya belajar Beberapa puluh tahun yang lalu Dari Robert Kiyosaki Bahwa Kita gak harus bekerja Untuk uang Pertama-tama Memang kita bekerja Untuk uang Tapi nanti Kalau kita bisa mempunyai bisnis Kemudian kita punya uang Untuk menjadi investor Kita akan bisa Menjadikan uang Untuk bekerja untuk kita Jadi dibalik Bukan kita bekerja untuk uang Tapi uang bekerja untuk kita Nanti saya akan cerita Lebih jauh tentang itu Jadi singkat cerita Perusahaan saya Yang 18 tahun lalu Udah diran oleh Profesional Selama 10 tahun terakhir Di bawah istri saya Istri saya yang Jadi CEO-nya Sekarang udah berkembang Ke berbagai Macem Apa Usaha Dan Kita juga masuk ke investment Sekarang ini Selama 2 tahun terakhir Nah ini beberapa Klien yang saya inikan Dan sekarang Saya menjadi CEO Orbitin Nah Orbitin ini adalah Perusahaan yang saya nanti akan share Dan mungkin saya Kalau dulu Saya yang muda-muda Sekarang mungkin Saya adalah CEO startup tertua Di Indonesia Dibanding sama Belva Geruangguru Nadiem yang masih sangat muda Dan lain-lain Saya udah paling tua Udah hampir kakek-kakek Saya cerita sedikit Tentang Orbitin Lewat video ini Selamat menikmati Akhirnya Mimpi gue terwujud bergabat Orbitin Nah itu Orbitin Jadi kalau tadi Perusahaan saya Lebih banyak kepada Change agent Untuk perusahaan-perusahaan Multinasional Perusahaan besar Tapi sejak 2 tahun lalu Saya dirikan Atau sebenarnya 1 tahun yang lalu ya Mendirikan bersama Dengan Tempo Media Group JG Corp Padahal Jimmy Ghani Corporation Mendirikan Orbitin itu Untuk cater terhadap UMKM Kalau lama-lama dulu Kita bantukan perusahaan-perusahaan besar Tapi yang kecil-kecil Juga butuh bantuan Jadi yang kecil-kecil itu siapa Jadi yang kecil-kecil itu UMKM Startup Nanti saya akan cerita Nah inti ceritanya adalah Orbitin adalah Inkubator Akselerator Dan juga marketplace Untuk siapa Kita Cater kepada pelajar UMKM Professional Startup Yang ingin menjadi Pengusaha Ingin menjadi UMKM Menjadi usaha Pelaku usaha yang kuat Tapi mereka butuh Bimbingan Nah kita Tentunya Menjadi platform Yang menggandeng banyak Provider Singkat cerita itu Nah saya Siapkan ini Karena tadi I have three sons Yang mereka Sudah masuk ke A different role Waktu saya mulai Usaha saya Umur 19 tahun Itu kira-kira Hampir 30 tahun yang lalu Itu Jauh berbeda Dengan apa yang Kita hadapi sekarang Dulu Kita hanya Menghadapi Local Indonesia Kita tidak bersaing Secara global Kita banyak Masih Berkutat dengan Dunia Desa Karena kita Banyak Yang farming Banyak yang Fisherman And so on Sekarang sudah Urbanization Dan sekarang Sudah ada Digital Digital technology Yang membantu Banyak Apa Issue Issue sosial Itu bisa diresolve Menggunakan teknologi digital Nanti saya akan cerita Lebih lanjut Mengenai ini Jadi Those are the secular trends I learned from Pak Batara Sianturi Nah saya belajar Dari tahun Apa Sembilan puluhan Waktu saya masih menjadi Consultant Bahwa Organisasi itu Dwell on Efficient organization Quality organization Kemudian di tahun Lapan puluhan Menjadi flexible organization Sekarang menjadi smart organization Jadi Tidak bisa Organisasi itu besar Kalau mereka Tidak memiliki Knowledge yang memadai Makanya kita lihat Apa Zaman sekarang Pengusaha-pengusahanya beda Pengusaha-pengusaha yang top-top Ya If you look at Forbes 10 Gitu kan Ada Yang punya Tesla Yang punya Google Yang punya Microsoft Semua itu tech Dan mereka orang-orang pinter Dan mereka orang-orang Sekolahan gitu Banyak yang kuliahnya Di Harvard University Misalnya Nah Ini Membuat Persaingan itu Tambah kuat Karena kita harus Bukan hanya bisa Kalau dulu kita dengan Menjadi yang termurah aja Udah cukup Tapi Tidak bisa cukup murah Harus menjadi yang lebih baik Lebih cepat Lebih terbaru Dan juga Lebih pintar Nah ini butuh Apa Bukan hanya tadi Sense Business Yang kuat Kalau dulu orang punya Sense business Punya network Cukup Kalau sekarang harus punya Apa bagaimana Melihat ke depan Nah Sehingga Competitive advantage Daripada perusahaan itu Bisa dibangun Dan ini Saya Belajar dari Profesor Michael Porter Nanti saya akan cerita Lebih lanjut lagi Di akhir Untuk melihat Bagaimana Kita bisa menggunakan itu Untuk mempersiapkan Anak-anak kita Menjadi Competitive professionals Mau itu menjadi Entrepreneur Pegawai Ataupun guru Kita harus menjadi Competitive Harus menjadi Punya daya saing Gitu kira-kira ya Nah Saya Saya mau memainkan video dulu Satu menit aja Mengenai Dunia yang sekarang Dan ke depan Apalagi setelah Covid ini Lebih Lebih relevan lagi Ini pernah saya mainkan Berapa kali Tapi mudah-mudahan Gak apa-apa ya Diulang lagi Kalau yang udah nonton Jadi ini Gambaran tentang Kehidupan masa depan Dimana Otomatis Very much Technology Driven Kemudian Artificial intelligence Sudah memainkan Peran yang besar Kita lihat Semuanya Pesannya itu Sudah lewat Artificial intelligence Bahkan juga Mengingatkan Personal assistant Untuk memesan itu Cukup di AI speaker Kita mau ke dokter Lewat telemedicine Gak perlu datang Ke dokter langsung Kemudian Kita lihat juga Bahwa Tetap ada farming Tapi Farmingnya itu beda Yaitu Smart agriculture Tanpa perlu orang Tanpa perlu Toko juga masih ada Tapi tokonya itu beda Yaitu tokonya Tiba-tiba ngambil Barangnya Kemudian kita tinggal pergi Karena semuanya Sudah ada di cloud Accountingnya Bookkeepingnya Dan seterusnya Tapi Tadi katanya Peter Fabian Jangan lupa Masih ada Cinta Masih ada Drama Jadi tetap aja Namanya manusia Tetap ada Yang namanya Drama-drama Seperti itu Jadi Bagaimana manusia Kedepannya Integrated dengan teknologi Ini Sangat penting Kita udah lihat Sekarang Kita mau pesen makanan Kita mau pesen guru Kita mau pesen Mau sekolah Mau kerja Itu semua lewat Sekarang udah digital Nah ini kan Luar biasa Dalam waktu yang Relatif singkat Saya udah bicara ini bertahun-tahun Sewaktu saya di IPMI Tapi tiba-tiba Karena corona Gak ada yang bisa keluar Semua Tidak ada yang bisa keluar Nah ini kan luar biasa Bagaimana kita Membuat Smart society Yang tadinya Gak kebayangkan Tiba-tiba dalam satu tahun terakhir ini Kita dipercepat Untuk menjadi society 5.0 Atau Smart society Nah bagaimana Bisnis strategi kita Sebenarnya bisnis strateginya Gak berubah Makanya IPMI International Business School Masih sangat relevan Karena apa It's all about Getting superior performance Tapi superior performance Yaitu karena Smart know-how Yang tadi Bukan karena Cheaper Bukan karena Hanya better Karena smarter Karena newer Tapi karena We are Intelligent We can actually deliver Superior performance Jadi it's about The spirit to be Dreaming Gimana kita bermimpi Kemudian Making hard choices Kemudian Hard work Jadi tiga ini Penting sekali Nah baru kita bisa dapat Superior performance Oke How do we become A startup founder Nah ini kan pertanyaannya Bagaimana anak-anak kita Bisa menjadi startup founder Di zaman saya Waktu saya mulai usaha Umur 19 tahun Teman-teman saya bingung Jim ngapain Mendingan jadi pegawai negeri Mendingan kerja Dapat duit Hal tadi Robert Kiyosaki bilang ke kita Kita gak akan bisa jadi orang kaya Kalau bisa Tapi maksudnya Kita harus naik The ladder tadi Yang nanti saya akan cerita lagi Kita harus punya skills Yang mana World Economic Forum Menyampaikan Ada 5 most dependent skills Of the future ini Nah saya summarize aja Karena Waktunya juga gak banyak The learning experience Has to be developed Tadi Pak Peter menyampaikan Mau jadi karyawan dulu Atau mau menjadi Langsung startup founder Bill Gates bisa langsung Jadi startup founder Kemudian kita lihat Siapa Mark Zuckerberg juga sama Langsung menemukan Tapi kan orang-orang seperti itu Kan hanya sedikit Yang paling penting sebetulnya Bukan Bukan mulai dari mana Tetapi Apa Experience apa Dan juga Karakteristik apa Yang kita harus develop Nah saya Summarize in 6 gitu ya One is you have to be positive thinking Karena Menjadi seorang pengusaha Menjadi seorang founder Itu pasti banyak Naik turunnya Akan banyak Persoalan Yang kita hadapi Masalah cash flow Masalah karyawan Masalah market Masalah teknologi Banyak sekali masalahnya Sehingga kalau kita Gak punya positive thinking Baru diderah sedikit Permasalahan Terus sudah K.O. Ya sudah Forget it And you're out And you have to be a problem solver Karena inti daripada Being a founder Is to create solution For society problem Apa sih society problem Makanan kurang Kemudian macet Poverty Inefficiency Dan seterusnya Dan kita harus Be able to communicate And adapt Karena menjadi seorang Saya ngerasain banget Gimana Harus bertahan Menjadi seorang Startup founder Saya sama istri saya Pada saat harus Membayar THR Di tahun keempat Mungkin tahun kelima Usaha kita Itu kewalahan Wah gimana nih Kita punya banyak karyawan Tapi gak punya duit Untuk bayar THR Akhirnya segala macem Harus kita lakukan Termasuk Menggadaikan semua Yang kita punya Kemudian kita Itu betul-betul Nangis darah Dan nangis Itu yang orang gak tahu Bahwa menjadi Pengusaha itu Ya gak mudah Jadi mereka harus Adapt Mereka harus agile Harus lincah Oh ini gak bisa Pindah lagi Ini gak bisa pindah lagi Harus juga Perseverance Harus punya daya Juang yang tinggi Karena Kalau gak punya daya Juang yang tinggi Forget it Anda akan Apa Nemui masalah Terus Give up Gampang give up Nah Kalau Robert Kiyosaki bilang Kita naik kelas dulu Pertama menjadi employee Setelah kita jadi employee Kita naik Jadi self-employed Self-employed itu Punya usaha kita sendiri Tapi kita tetap harus bekerja Untuk perusahaan itu Untuk usaha kita Misalnya kita jadi dokter Kalau dokter kan Employed itu Kerja di rumah sakit Tapi yang self-employed ini Mereka punya klinik sendiri Nah cuman kalau kita gak kerja Di klinik kita Kita gak dapat duit Tetap kita harus Bekerja untuk uang Bagaimana kita bisa menjadi Passive income earner Kita harus punya bisnis Yang bisa jalan sendiri Tanpa kita kerja Jadi kalau tadi Misalnya kita punya klinik Ya jangan punya klinik aja Tapi punya rumah sakit Yang mana profesional itu Berjalan Sehingga kita gak harus kerja pun Sebagai dokter Banyak dokter yang bekerja Untuk kita That's passive income Passive earning Nah cuman Ada satu step yang lebih Hebat lagi yaitu Kita gak harus punya Rumah sakit itu Kita invest aja Di rumah sakit-rumah sakit itu Dan I'm learning that Over the last one year Dan kalau ada waktu Nanti mungkin kita share Lebih lanjut mengenai itu Tapi ini menarik sekali Jadi kalau menjadi founder Daripada startup itu Gak mudah gitu ya Mereka harus tahu Bahwa menjadi startup itu Yang harus punya tadi A lot of characteristics Yang harus dibangun gitu Nah ini saya terakhir Saya akan share Mengenai Bloom's Textonomy Yang sangat-sangat relevan Dengan pembicaraan kita hari ini Yaitu mengenai How to groom our sons and daughters To be startup company founders Gitu ya tadi Jadi kebanyakan Di Indonesia terus terang ya Saya tadi beruntung Karena ayah saya Ada seorang diplomat Walaupun ayah saya Gak banyak uang Tapi beliau membawa kita Untuk sekolah di mana-mana gitu Jadi saya belajar Di negara-negara yang Relatively lebih awal Advanced gitu ya Untuk bukan hanya Mengajari muridnya itu Untuk mengingat saja Terus memahami saja Tapi juga apply And then analyze And then evaluate And then lastly create Kenapa ini penting? Karena Kalau kita masuk ke lingkungan Yang hanya kita disuruh Ngafalin aja Ya sudah Kita cuma disuruh Nyebutin hafalan kita Baru kita hafalin gitu Kenapa saya dulu mau Menjadi executive director Dari IPMI Karena memang Ikatannya dengan Harvard University Itu kuat gitu Karena apa yang mendirikan IP Juga dulu Sebagian adalah Harvard University professors Yang meletakkan fondasinya Dan di Harvard Kenapa Harvard bisa successful? Karena mereka utamakan Creation, evaluation, and analysis Itu yang menjelaskan Kenapa orang seperti Nadi Makarim Yang sekolah di Harvard Business School Atau Belva yang mendirikan ruang guru gitu ya Atau Anthony Tan yang mendirikan Grab Kemudian kita lihat juga Bill Gates Drop out gitu ya Tapi berhasil Dengan Microsoft Microsoftnya Mark Zuckerberg juga drop out Dari Harvard University Tapi berhasil membangun Facebook gitu Saya kebetulan lulus Jadi saya gak sesukses mereka Harusnya saya Kalau saya DO Mungkin saya lebih sukses sekarang ini Tapi ya gak apa-apa Yang penting kan Sukses di dalam hati gitu kan Jadi Kenapa Universitas seperti itu Termasuk IPMI gitu ya Saya Makanya Tiga-tiganya Anak-anak saya Saya daftarin ke IPMI Bahwa dua anak saya Yang lain kemudian Tidak masuk IPMI Itu karena pilihan mereka gitu Tapi mereka Saya kasih cuma dua pilihan You masuk satu negeri Atau masuk Tapi yang negeri ini Harus double degree Atau masuk ke IPMI Yang juga offer Juga double degree Kenapa? Karena Di IPMI itu pakai case studies Di IPMI itu Bicara tentang application Tadi Anda lihat kan Video orbiting Itu yang bikin itu Naznin Naznin itu adalah Apa Alumni IPMI S1 Kemudian juga Sedang menyelesaikan S2 nya Kakaknya itu Nessie Nessie Judge Beliau juga luar biasa gitu Kreativitasnya Saya ngeliat mahasiswa-mahasiswa saya Di IPMI Kenapa saya masih ngajar sampai sekarang Itu mereka Very creative gitu ya Karena memang The environment Creates that creativity Wah Saya kayaknya udah ngomong terlalu banyak Nanti Dibilang jualan lagi gitu ya Tapi kan Sekarang saya bukan executive director Jadi saya boleh dong jualan Tentang IPMI gitu kan Apalagi saya Anak saya ada Dan Mantu saya juga IPMI Oke Saya rasa itu Yang saya ingin sampaikan Conclusion is Ya Kirimlah anaknya ke IPMI Itu aja sih Kok gitu aja Repot gitu kan Terima kasih Wabilahi Taufik Walidah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Pak Jimmy It's very very insightful Meringankan beban Mas Fadil ini Thank you very much For raising up our school Again Nggak salah sih Karena based on now ininya Pak Jimmy Apa Penjelasannya Yang harus di develop itu itu Positive thinking Problem solving Communication Adaptability Agility Perseverance Which is It's part of our journey Apanya Untuk mahasiswa di IPMI Actually Kita tahan dulu Pak Jimmy Kayaknya udah ada beberapa pertanyaan Dan Bapak Ibu Once Masih ada pertanyaan lagi Untuk Pak Jimmy Khusus Just chat Di Zoom chat ya Nanti Tetap kita bahas Di past Q&A station Thank you again Pak Jimmy Sukses selalu Salam buat Romi dan Kila Ada Bapak Ibu next Kita Speaker kita ketiga nih Terakhir nih Ada Pak Dhani Khusasi Pak Dhani apa kabar Halo Selamat pagi Kabar baik Sehat selalu semua Iya Bapak Ibu sekalian Pak Dhani ini Beliau Sesok Orang muda yang Hebat banget Inisiator Dan mentor Dari Inolapitmi Dan juga emang founder Dari Didiko Dan juga co-founder Dari Inovasia Dan bangga banget Kalau Akhirnya saya juga Oh Pak Dhani juga Mengajar lah Hebat loh Jadi Thank you very much For being here today Dan Screen is yours Pak Dhani Thank you Thank you Balian Thank you for the Nice introduction Dan juga terima kasih Untuk kepada Ibni, Ibu Lifa Pak Kladil Rekan-rekan yang lainnya Terima kasih untuk Waktunya hari ini Di Sabtu pagi Grimis lagi ya Ini saatnya memang Enak sih Kalau buat leleh-leleh gitu Tapi Luar biasa sekali Dan juga terima kasih Atas Waktu Bapak Ibu semua Para peserta Untuk pada pagi hari ini It's a pleasure To be here To share About Inolab And specifically What we can do To improve And also to build A startup founder Especially How to relate it With the academic affair gitu ya Dan tentunya Saya juga sangat terkesan Dan sangat Senang sekali Bisa banyak belajar Dengan Pembicara sebelumnya Pak Titor Fabian Ini juga Saya banyak Kenal dia Dan juga Banyak Thank you Dia di LinkedIn Dan juga Pak Jimmy Gani Ini juga Saya dulu Sering dengar dia Dan juga Sering banyak Ngelihatin Pemaparannya dia Dan juga Banyak belajar sekali Dari Pak Jimmy Oke Sedikit Brief introduction Tentang saya Ini saya Kalau Ini gambar saya Paling Instagram Kalau misalnya Sekarang Sama anak-anak Mahasiswa Mahasiswi Itu ditanya Pak Apa sih Instagramnya Yang mau gak mau Harus punya Kemudian Ini ada juga LinkedIn saya Kalau misalnya Bapak Ibu Pengen connect Silahkan Kalau secara Pengalaman Ini saya Masih Belum banyak Ini masih Ya Masih sedikit Masih banyak Belajarnya Kalau sebagai Awal karir saya Sebagai asisten dosen Kemudian Belanjut jadi dosen Mulai dari Fakultas Ekonomi Waktu itu Ngajar Banyak di bidang Manajemen pemasaran Customer behavior Market research Strategic management Dan lain-lainnya Nah Sembari ngajar Saya Sekarang saya Mengajar di Ibni Sebagai Dosen Untuk Entrepreneurship And Innovation Nah Sembari ngajar Saya juga Kerja Di berbagai Macam Termasuk Yang Masuk Di antaranya Untuk Di Manajemen level DC level Untuk Komersial Kebanyakan Marketing Sales Komersial Ataupun Business Development Dan Planning Nah Ini baru-baru Coba-coba Terakhir-terakhir Jadi Entrepreneur Saya Punya Sekolah Sekolahnya Itu Berbasis Montessori Untuk Playgroup PK Dan SD Letaknya Ada di Jakarta Selatan Di Jalan Nanti Mengunggung Mampir-mampir Silahkan Dan Juga Ada beberapa Startup Yang sekarang Sebina Termasuk Juga Ikut Turut Aktif Untuk Menjalin Networking Di berbagai macam Bidang Dengan Rekan-rekan Pengusahanya Di Adin Ini saya sedikit Cerita dulu Mungkin Bapak Ibu Semua sudah Tau lah Mahfum Ini siapa Tampang-tampang Yang ada Di depan Ini Kalau Dilihat Ini Sudah kelihatan Banget Dari Mas Ahmad Zaki Muhammad Fajrin Kemudian Juga Dari Wilam Tanujaya Nah Ini Kalau Bapak Ibu Bisa tebak Punya satu kesamaan Apa sih Ada yang tahu Nggak Kira-kira Selain mereka Adalah Dari Powder Ataupun Owner Ya Beberapa Starart Unicorn Di Indonesia Tapi Kalau Yang lainnya Ada nggak Kira-kira Satu Kesamaan Yang Sama-sama Mereka Miliki Sebenarnya Lalia Kira-kira Tahu nggak Apa Young Mas Young People Masih muda Pastinya Pastinya Nah Tapi Yang Menarik Ya Adalah Mereka Ini Semua Itu Memulai Startupnya Mereka Dimulai Dari Banku Kuliah Walaupun Nggak Langsung Startup Yang Sekarang Bukan Nggak Bisa Dingungin Startup Lagi Sebenernya Kayak Tokopedia Bukalapak Tuh Nggak Startup Lagi Mereka Udah Big Tech Companies Tetapi Memulai Usaha Rintisan Awal-awal Dari Banku Tapi Mengupayakan Usaha Bisnis Itu Dengan Teman-temannya Nah Ini Sebenarnya Banyak Sekali Contoh-contoh Yang Kalau Kita Lihat Pertemanan Semenjak Banku Kuliah Itulah Yang Akhirnya Bisa Terus Merembet Berlanjut Sampai Ketika Membuat Startup Teman-temannya Juga Yang Menjadi Co-foundernya Nah Ini Banyak Sekali Cerita Cerita Yang Kita Dengar Dan Kita Baca Secara Langsung Bahkan Mungkin Kita Sekarang Alami Bapak Ibu Juga Mungkin Waktu Dulu Pernah Punya Teman Waktu SMA Kemudian Kuliah Sekarang Kerja Bareng Atau Bikin Usaha Bareng Ya Seperti Itu Jadi Masa-masa Kuliah Itu Dalam Masa-masa Indah Yang Dimana Banyak Sekali Suka Dukanya Dan Kalau Itu Bisa Diisi Dengan Berbagai Macam Usaha Yang Positif Kenapa Enggak Nah Ini Ada Satu Cerita Lagi Bagaimana Dari Penemu Dan Pendiri Google Itu Awalnya Mereka Adalah Sebagai Scientis Di Waktu Mereka Men Jalani Program Doktoral Atau S3 Di Stanford University Serge Brim Dan Menarik Ya Google Itu Pertama Kali Tercipta Bukan Karena Mereka Pengen Bikin Mesin Cari Enggak Tetapi Mereka Mendapatkan Sebuah Projek Yang Diberikan Oleh Stanford University Untuk Membuat Indeks-indeks Pencarian Buku-buku Di Perpustakaan Pusatnya Stanford University Mereka Datanglah Ke Fakultas Ilmu Komputer Computing Science Dan Minta Dua PhD Students Ini Untuk Mengerjakan Projek Tersebut Di bawah Bimbingan Seorang Profesor Nah Akhirnya Mereka Membuat Indeks Membuat Algoritmanya Bagaimana Caranya Mencari Sebuah Buku Dengan Judul Nama Isinya Apa Chapternya Apa Nah Itu Dalam Satu Sentral Data Yang Gampang Diakses Nah Yang Menariknya Adalah Profesornya Yang Membiming Mereka Itu Juga Turut Cheap In Untuk Mendanai Projek Tersebut Dan Bahkan Menjadi Salah Satu Investor Pertama Buat Google Dan Singkat Cerita Berlanjutlah Dari Hasil Indeks Pencarian Ini Algoritmanya Dikembangkan Lebih Jauh Lagi Akhirnya Merambat Ke Dunia Internet Menjadi Perambah Website Website Dan Itu Yang Akhirnya Kita Lihat Sekarang Bagaimana Mesin Pencari Google Bekerja Jadi Google Pun Awalnya Dari Kuliah Dari Universitas Nah Inilah Kita Lihat Adanya Sinergi Antara Dunia Akademik Dan Dunia Entrepreneurship Nah Yang Menariknya Adalah Di Ibni Entrepreneurship Itu Kuat Sekali Dan Inilah Yang Sebenarnya Kita Ingin Tekankan Bahwa Di Dalam Menjadi Seorang Pelajar Kita Bekali Dengan Kemampuan Bukan Hanya Akademik Tetapi Juga Kemampuan Skill Yang Lainnya Seperti Entrepreneurship Nah Kalau Menjadi Entrepreneur Itu Tidak Mudah Ini Juga Saya Alami Begitu Sulitnya Jatuh Bangun Untuk Menjadi Entrepreneur Bahkan Saya harus Mikirin Tadi Kalau Pak Jimmy Gani Cerita Gimana Cara Bayarin Gajian THR Ini Salah Satu Hal Yang Paling Menjadi Momok Untuk Para Entrepreneur Adalah Fast Flow Bukan Soal Modal Kalau Soal Keuangan Itu Paling Ngomok Itu Soal Cash Flow Gimana Caranya Bisa Untuk Operasional Terjalan Dengan Mendapatkan Pendapatan Yang Pas Dan Juga Pengeluarannya Mesti Harus Dikewola Dengan Baik Nah Tetapi Intinya Jadi Entrepreneur Itu Apa Intinya Adalah Kita Menciptakan Peluang Menciptakan Peluang Peluang Baru Yang Bisa Gain Successful Komersial Jadi Secara Komersial Ada Keuntungannya Tapi Pasti Ada Ris Resiko Nah Seorang Entrepreneur Selalu Berhadapan Dengan Resiko 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 Paling Besarnya Gagal Resiko Yang Lainnya Adalah Mungkin Barangnya Atau Produknya Tidak Diterima Atau Resiko Yang Lainnya Cuma Itulah Sebagai Seorang Entrepreneur Kita Terus Melihat Resiko Di Balik Kita Melihat Peluang Di Balik Setiap Resiko Nah Jadi Mau gak Mau Setiap Hari Bangun Tidur Sudah Langsung Berhadapan Risiko Tapi Juga Memikirkan Peluang Apa Yang Bisa Diambil Ketika Saya Mengambil Risiko Tersebut Nah Kalau Kita Mau Bentuk Ini Karena Banyak Pertanyaan Entrepreneur Itu Made Or Born Ya Macam-macam Ada Yang Secara Natural Memang Dia Lahir Dia Hidup Dia Bertumbuh Jadi Entrepreneur Tapi Ada Juga Yang Belajar Dan Ini Yang Kita Lihat Banyak Sekali Nah Karena Itu Dalam Suatu Ekosistem Baik Akademik Sistem Korporasi Dan Juga Komunitas Dan Yang Lainnya Serta Sistem Entrepreneurship Kita Bisa Membentuk Seorang Entrepreneur Caranya Gimana Yang Pertama Adalah Memberikan Banyak Eksperimen Terus Coba Iterasi Kita Harus Praktekkan Gain Eksperiensnya Kemudian Bagaimana Caranya Kalau Mengelola Kegagalan Because Entrepreneur Has To Embrace Failure Otherwise It's not Entrepreneur Kegagalan Itu Soal Biasa Dan Yang Terpenting Adalah Kita Harus Bisa Memberikan Edukasi Yang Tepat Karena Kalau Hanya Bekerja Tanpa Ilmu Akhirnya Gak Efisien Gak Efektif Bagaimana Bisa Diberikan Caranya Terutama Dalam hal Framework Rangka Kerja Untuk Melakukan Sesuatu Dengan Lebih Baik Lagi Dengan Lebih Efisien Atau Gak Efektif Itulah Gunanya Dengan Edukasi Nah Yang Terakhir Yang Penting Adalah Juga Etika Ini Yang Kita Harus Tekankan Bahwa Bagaimana Caranya Menjadi Seorang Entrepreneur Yang Beretika Otherwise If You To Be Entrepreneur But You Pokoknya Istilahnya Kalau Mau Dibilang Adalah Wah Pokoknya Kita Langgar Peraturan Segala Macem Kriminalisasi Misalnya Itu Yang Tidak Inginkan Etika Inilah Yang Kita Harus Bekali Ini Yang Banyak Diberikan Di Dalam Bangku Kuliah Di Bangku Akademik Nah Karena Itu Tidak Mudah Memang Untuk Membentuk Sebuah Seorang Entrepreneur Yang Lengkap Yang Utuh Namun Kita Bisa Mengupayakannya Dan Karena Itu Peran Penting Orang Tua Juga Masuk Di Dalamnya Untuk Memberikan Bekal Disamping Dari Peran Akademik Ataupun Peran Masyarakat Dan Komunitas Tempat Nah Sekarang Apa Yang Dicari Kebanyakan Ngomongin Tentang Digitalisasi Ataupun Tentang Teknologi Karena Ya Memang Sekarang Bagaimanapun Juga Tadi Seperti Kata Pak Peter Fabian Kita Terlahir Sorry Anak-anak kita Terlahir Itu semua Sudah Terekspos Dengan Teknologi Semua Serbah Sentuhan Tangan Apapun Yang Diingat Dilihat 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 Terarah Target 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 Pelanggan Nah Ini Potensi Potensi Sektor Kalau Kita Lihat Berbagai Macam Studi Yang Sudah Dilakukan Oleh Big Company Ataupun Pemerintah Dan Konsultan Konsultan Bahwa Indonesia Begitu Besar Dengan Keluang Keluang Bahkan Kita Diproyeksikan Akan Menjadi Kekuatan Ekonomi Terbesar Ke Empat Atau Kelima Di Dunia Di Tahun 2030 Nah Tapi Kalau Kita Mau Zoom In Mana Yang Harus Kita Bisa Fokus Ini Ada Contoh Yang Mulai Dari Healthcare Education Food Agriculture Energi Turismo Logistik Walaupun Sekarang Jaman Pandemi Tetapi Nanti Kedepannya Ini Supaya Kita Bisa Menangkap Peluang Peluang Tersebut Healthcare Misalnya Sekarang Ada Halodok Ada Energi Ada Macem-macem Turism Mungkin Juga Kerjasama Dengan OTA Orman Travel Agency Misalnya Seperti Travokat Logistik Kita Lihat Sekarang Banyak Sekali Kayak Ninja Express Dan Yang Sudah Mereka Di Dalam Masa Pandemi Walaupun Tetap Bergumul Tetap Exist Saya Mengaitkan Sekarang Dengan Bagaimana Peran IPMI Dengan Juga Bekerjasama Innovesia Di dalam Membangun Namanya InnoLab InnoLab Ini Bukan Hanya Inkubator Atau Akselerator Saja Tetapi Disitu Adalah Tempat Kita Bereksperimen Dengan Berbagai Macam Teknologi Yang Bisa Dikembangkan Bersama Sama Pertanyaannya Yang Sering Saya Dengar Adalah Kok Teknologi Pak Kan Bukannya IPMI Itu adalah Business Pool Eh Jangan Salah Sekarang Siapapun Itu Tidak Ada Kendala Untuk Mempelajari Teknologi Bahkan Banyak Sekali Anak Anak Yang Majernya Adalah Bisnis Social Science Itu Sudah Ngoprek Udah Bisa Bikin Dron Bisa Bikin Chatbot Bisa Bikin AI Itu Sudah Lumrah Karena Itu Kita Sediakan Berbagai Macam Teknologi Ini Agar Para Mahasiswa Yang Belajar Di IPMI Itu Bisa Bereksperimen Untuk Menciptakan Peluang Peluang Melalui Produk Yang Ditawarkan Bagi Target Pelanggan Yang Kita Ingin Tekankan Lagi Adalah Kita Disini Sebenarnya Tidak Ingin Bilang Bahwa Kita Ingin Menciptakan Startup Tetapi Ciptakan Usaha Bisnis Yang Dimana Tujuan Akhirnya Bukan Jadi Unicorn Ataupun Menjadi Dekakon Yang Penting Adalah Bisnis Bisa Sustainable Bisa Berjalan Bisa Memberikan Manfaat Dan Bisa Juga Memberikan Berkah Buat Siapapun Juga Nah Kalau Misalnya Di Ujung Ujung Nya Adalah Kita Kerjasama Dengan IDX Itu Bisa Nanti Sustainable Masuk Kedalam Papan ID Oh Gak usah Harus Punya Valuasi 1 billion Dollar Segala macam Gak usah Yang penting Kita bisa Membuat Perusahaan Jalan Terus Sustainable Itulah Tujuannya Nah Ini sedikit Saya ceritakan Apa yang Sudah Dilakukan Selama Ini Nah Ini Programnya Sebenarnya Bukan Program Yang Sangat Beda Banget Dan Yang lainnya Sebenarnya Programnya Sama Tapi Yang membuat Berbeda Itu adalah Mentor-mentornya Pengadir-pengajarnya Karena Dengan Pengalaman Berbagai macam Mentor Dosen Yang ada Di Ibni Itu Saya boleh Beritahu Bahwa Ada Tiga Hal Yang Bisa Dipelajari Pertama Mentor Dari Ibni Itu Punya Pengalaman Korporasi Punya Pengalaman Usaha Kemudian Juga Punya Pengalaman Di Berbagai macam Organisasi Nah Inilah Yang Harus Kita Lihat Bagaimana Caranya Ada Kolaborasi Antara Mentor Dengan Startup Agar Bisa Memberikan Manfaat Yang Terbaik Buat Para Mahasiswa Yang Ingin Mendirikan Usaha Mereka Nah Ini Ada Program Yang Sifatnya Tiga Bulan Ada Sifatnya Tujuh Bulan Ini Tergantung Bagaimana Kita Bisa Membantu Kalau Misalnya Dalam Tiga Bulan Kita Lihat Ada Potensi Kita Bisa Lanjutkan Menjadi Tujuh Bulan Secara Full Output Apa Output Yang paling Kelihatan Paling Konkret Ya Tentunya Adalah Produk Atau Jasa Yang Ditawarkan Nah Dengan Itu Pun Kita Akan Selaraskan Dengan Mata Kuliah Mata Kuliah Yang Ada Dipelajari Oleh Para Mahasiswa Di IPMI Seperti Pemasaran International Business Di Klas saya Interpretation Innovation Ataupun Manajemen Keuangan Jadi Nyambung Dan Inilah Yang Penting Bahwa Apa Yang Dipelajari Di Kelas Itu Bukan Hanya Soal Teori Konsep Tetapi Ada Prakteknya Ada Eksperimen Dan Juga Ada Eksperien Yang Dilakukan Oleh Para Mahasiswa Nah Inilah Yang Nanti Kita Bisa Senyambungkan Antara Akademik Dengan Praktek Seperti Apa Nah Ini Contohnya Secara Seluruhan Yang Saya Kasih Lihat Mungkin Bapak Ibu Sudah Ada Yang Mahfum Dengan Beberapa Cara Untuk Berinovasi Metodologi Seperti Apa Nah Ini Adalah Para Mentor-mentornya Dan Juga Para Pendirinya Itu Waktu itu Saya Dengan Bu Amelia Dengan Bu Isha Kita Sama-sama Merintis Ini Di Tahun 2019 Akhir Kemudian Sekarang Dikepalai Oleh Bu Lesanalo Dengan Pak Sos Nah Ini Kami Siap Membantu Untuk Sebagai Mentor-mentor Di Inolat Bersama Dengan Mentor-mentor Lain Dari Para Dosen-dosen Nah Ini Contoh-contohnya Apa yang Dilakukan Ini Adalah Metodologinya Saya Secara Singkat Aja Kasih Lihat Ini Bahkan Kita Juga Mengundang Pembicara Dari Luar Dari Investor-investor Luar Negeri Untuk Memberikan Tema Ataupun Topik-topik Sharing Tentang Bagaimana Dunia Startup Kepada Para Mahasiswa Dan Kita Juga Kasih Berikan Mereka Prakteknya Seperti Apa Kita Juga Coba Bantu Untuk Bisa Menyelesaikan Tugas-tugasnya Dan Yang Penting Adalah Disini Ada Pengalaman Secara Keseluruhan Yang Lengkap Diantara Semua Mahasiswa Nah Ketika Pitching Itu Mereka Diajari Tentang Bagaimana Memberikan Pitching Tepat Komunikasi Public Speaking Dan Yang lainnya Nah Ini Contoh-contoh Event Yang kami Buat Setiap Bulannya Masih Ada Sekarang Dan Nanti Kalau Bapak Ibu Juga Melihat Nanti Bisa Dikasih Link-linknya Untuk Event Kita Setiap Bulan Nah Kemudian Bagaimana Nanti Terakhirnya Mereka Bisa Mendapatkan Funding Kita Sediakan Aksesnya Dan Tentu Juga Bisa Kerjasama Banget Dengan Orbitin Dari Pak Jimmy Gani Dan Juga Dengan Inkubator Ataupun Asylator Lainnya Karena Kita Sifatnya Kolaborasi Dan Terbuka Untuk Kemaslahatan Bersama Jadi Demikian Dari saya Semoga Dapat Membantu Memberikan Informasi Dan Juga Apabila Ada Pertanyaan Mungkin Kita Bisa Sama-sama Diskusi Terima Kasih Terima Kasih Banyak Badan Dekosasi Bapak Ibu Sekarang Sangat Menarik Apa Yang Sudah Dipaparkan Pada Ini Dan Setidaknya Kita Bisa Dapat Gambaran Bapak Ibu Dapat Gambaran How Ibni Support Support Untuk Create Para Antronom Muda Melalui InnoLab Bekerjasama Dengan Inovasia Melalui InnoLab Dengan Memberikan Apa Memberikan Experiment Memberikan Experience Of course Education Dan Tentang Ethical Bisnis Dan Semua Itu Terangkum Secara Komprehensif Di Kurikulum Yang Ibni International Business School Adakah Demikian Kurang Lebih Betul Mas Dan Mas 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 Mbak Mbak Liat Saya juga Panggil Mbak Mas 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 Muda Sangat Menarik Dan Mas Jikalau Mas Ada Pertanyaan Silahkan Kita Akan Buka Sesik Q Initiation Chat Di Zoom Tidak Tidak Lupa Teman Tolong Share Kami Memerlukan Feedback Ada Feedback Dari Anda Sekalian Melalui IG Instagram Ibni Mohon Di Share Linknya Teman Untuk Komentar The Most Constructive Komentar Feedback Itu Akan Mendapatkan Gimic Dari Tim Panitia Silahkan Dibuka Linknya Kemudian Sambil Isi Feedback Sambil Juga Kalau Mau Nanya Silahkan Kita Akan Buka Pertanyaan Para Speakers Be Ready I'll Check My Text Oke Yang Mana Dulu Kak Leni Oke Satu Dari Pak Nugroho Pertanyaannya Bisa Buat Siap Aje How Do We Establish And Sustain The Genuine Intention To Start Entrepreneurial Atau Startup Journey We Might Have A True Intention At The Beginning But As The Time Pass Only Small Percentage Afford Survive Jadi Kira-kira Untuk Maintain Biar Sustain Genuine Intention Untuk Berentrepreneur Seperti Apa Biar Mudah Menyerah Seperti Apa Kesiapa Enaknya Mungkin Mas Dhani Atau Pak Jimmy Yang Udah Bug Big Book Dari Usia 19 Tahun Untuk Ini Maintain Usahanya Mungkin Bisa Bantu Pak Nugroho Gimana Caranya Biar Tetap Greget Dengan Wira Usaha Wah Luar Biasa Ini Pertanyaannya Pertanyaannya Gampang Jawabannya Yang Susah Bisa 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 Jawabannya Dengan Berbagai Macam Cara Tapi Yang Paling Tahu Adalah Diri Kita Sendiri Sebetulnya Karena Pada Akhirnya Perseverance Itu Penting Daya Juang Itu Penting Dan Apakah Saya Pernah Berpikir Untuk Menutup Usaha Pernah Tentu Karena Udah Saking Waduh Kayaknya Berat Kayaknya Udah Gak Mampu Gitu Saya Gak 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 Bermaksud Dramatisir Tapi Emang Pada Saat Cash Flownya Lagi Kurang Kemudian Klien Kurang Oke Gitu Kan Terus Segala Macem Ya Pada Akhirnya Apa Kan Choice Apakah Kita Tetap Mau Jalan Dengan Niat Kita Yang Baik Yang Ingin Membesarkan Satu Usaha Dalam Rangka Menyelesaikan Apa Social Issues Atau Problem Atau Kita Mau Stop Gitu And The Answer Can Only Be Answer By The Person Itself Gitu Kalau Saya Hanya Bisa Berdasarkan Pengalaman Aja Dan Apakah Saya Pernah Stop Usaha Sangat Pernah Tadi Saya 19 Tahun Jadi Sekarang Saya Udah Umur XX Jadi Udah Lama Saya Usaha Jatuh Bangun Segala Macem Nanti Tebak Aja Kalau Mau Tebak Umur Saya Berapa Silahkan Tapi Udah Mau Jadi Kakek Kakek Mbak Lia Sekarang Mungkin Ada tambahan Mas Dhani Kira Kira Gimana Biar Oke Ini Bener Banget Kalau Kata Pak Jimmy Ini Kita Kalau Mulai Usaha Itu Gak Sekali Dua Kali Kepikiran Mungkin Kita Balik Lagi Go To The Corporate Life Enjoy Our Monthly Salary With All The Facilities Gitu Tapi Somehow Along The Way Itu True Passion Itu Pasti Gak Bisa Boong Karena Kita Lihat Secara Seluruhan People Selalu Punya True Calling Apa Ini Yang Kita Milang Sebagai Mission Kalau Kita Pengen Di Dunia Ini Apa Yang Ingin Kita Tinggalkan Buat Babisi Kita Ada Yang Apapun Itu Yang Kecil Tapi Itu Pasti Yang Ingin Kita Berikan True Intention Ini Kita Harus Bisa Sesuaikan Lagi Sesuai Dengan Keadaan Zaman Jadi Jangan Sampai Juga Kita Terlalu Kaku Rijid Misalnya Kalau Saya Itu My Passion Itu Mengajar Karena Itu Saya Gak Pernah Tinggalkan Ngajar Walaupun Saya Bekerja Di Korporasi Tapi Saya Juga Harus Mulai Untuk Menyesuaikan Diri Kalau Dulu Ngajar Tetap Muka Sekarang Ngajar Dengan Online Apalagi Kalau Online Sekarang Dengan Para Mahasiswa Kebanyakan Ghosting Semua Atau Pengalaman Gimana Caranya Lebih Kreatif Kita Harus Lebih Adaptif Jadinya Jadinya Dan Karena Itu Tidak Harus Rijid Kita Tetap Dengan Passion Kita Dengan Misi Kita Tetapi Kita Bisa Adaptif Dengan Perkembangan Zaman Nah Itulah Yang Kita Harus Bisa Terus Terbuka Dengan Tantangan Perubahan Dan Tentunya Kita Mesti Harus Terus Memperbaharui Diri Supaya Kita Bisa Mencapai Cita-cita Kita Mungkin Itu Dari Saya Terima Kasih Mas Dhani Pak Jimmy Mudah-mudahan Menjawab Pak Nugroho Kalau Kurang puas Nanti Kontakt Langsung Via DM IG Or Mungkin Link Pak Jimmy Dan Mas Dhani Next Questions Special To Pak Peter And Pak Jimmy Dari Pak Kames Suara He's Being Challenged By His Son His Two Son Ada Dua Anaknya 19 Dan 10 Tahun Karena Anaknya Berpikir It's easier And quicker And more Cost Effective To become Youtuber Instead of Establishing Startup Nah Si Bapak Pak Kames Suara Tanya How Should He Encounter Their Mindset Padahal Youtuber Juga Bisa Jadi Startup Pengalaman Nessie Judge Pak Jimmy Benar Mbak Lya Yang Paling Penting Itu Being Happy Kalau Kita Nggak Happy Apa Nggak Akan Bisa Berhasil So People Ask Whether You Be Successful First Then You Be Happy Or You Be Happy First And You Be Successful Menurut Saya You Can Be Better In Better Position Untuk Menjadi Success Kalau Misalnya Kita Bahagia Dan Tadi Kita Bisa Ngarahin Anak Kita Tapi Kalau Kita Paksa Anak Kita Mereka Belum Tentu Happy Anak Saya Ini Bolak Balik Romy Akila Dia Punya Masing-masing Punya Urusannya Sendiri Bisnis Saya Nggak Pernah Kasih Uang Ke Mereka Jadi Mereka Apalagi Udah Menikah Jadi Kita Memang Punya Perusahaan Jadi Mereka Dapat Uang Bulanan Dari Perusahaan Tanpa Harus Kerja Semua Anak Saya Seperti Itu Tapi Mereka Kalau Mau Tambahan Mereka Bikin Bisnis Sendiri And I Don't Ask Saya Semudah Mungkin Karena Udah Pasti Udah Pasti Akan Gagal Udah Pasti Gagalnya Kemudian Bisa Bangkit Lagi Di Perusahaan Yang Sama Apakah Dia Berhasil All the Way Thru Enggak Dia Sempet Dipecat Di Apple Kemudian Balik Lagi Apakah Dia Berhasil Terus Enggak Juga Tesla Sama Juga Berkali Jatoh Bangun Semua You Name Any Entrepreneur Jack Ma Apalagi Dia Selalu Ceritain Tentang Gagalannya Dia Bahkan Menjadi Pegawai KFC Dia Gagal Untuk Bisa Diterima So Let Them Be Yang Penting Mereka Kembali Lagi Saya Enggak Menggurui Tapi Kalau Saya Dari Pengalaman Ayah Saya Seperti Itu Soalnya Beliau Memberikan Saya Kesempatan Beliau Ingin Sekali Saya Jadi Pegawai Negeri Tapi Dengan Kebesaran Hatinya Membiarkan Saya Untuk Be Happy Dengan Apa Yang Saya Inginkan Kemudian Itu Yang Saya Coba Terapkan Jadi Anak Saya Bolak Balik Yang Nomor Tiga Dia Ke Jenay Untuk Nganterin Komputer Nganterin Dagangannya Dikirim Sana Sini Saya Cuma Bisa Senyum Senyum Saya Tanya Sekali Tapi I Let Them Be You Are Successful Or You Not Suksesful It's Up To You Tapi Saya Bilang Kalian Juga Harus Belajar Tentang Bisnis Kita Karena Kita Udah Bangun 18 Tahun Udah Banyak Yang Tentunya Mendapatkan Nafkah Dari Sini Ada Ribuan Orang Jadinya Harus Make Sure Bahwa Legacy Ini Tetap Continue Insya Allah Kira 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 Gitu Thank Thank You Pak Pak Peter Gimana Pak Pro Di Encounter Enggak Pendapatnya Ya Terima Kasih Ini Pertanyaan Yang Bagus Dan Saya Punya Insight Tersendiri Terima Kasih Pak Jimmy Gani Buat Jawaban Yang Bagus Nah Saya Disini Biasanya Mengatakan Pada Banyak Orang Bahwa Entrepreneurship Is Not For Everyone Teman Teman Entrepreneurship Is Not For Everyone Makanya Enggak Semua Orang Itu Merasa Wajib Untuk Menjadi Entrepreneur Ada Yang Sukses Menjadi Karyawan Ada Yang Sukses Menjadi PNS And It's Okay Ya Ini Bukan Suatu Hal Yang Tercelah Gitu Ya Enggak Yang Penting Kan Duit Halal Gitu Nah Karena Sifatnya Entrepreneurship Itu Bukan Untuk Semua Orang Saya Tegaskan Lagi Bahwa Entrepreneurship Itu Enggak Mesti Berbentuk PT Ya Pengertiannya Diperluas Aja Jangan Dipersempir Banyak Berbahagia Itu Dengan Freelancing Dengan Consulting Gitu Ya Ada Yang Punya PT Ada Yang Enggak And It's Okay Buat Mereka Penghasilan Mereka Di atas Saya Kok Malah Ya Dan Why Not Ya Freelancing Consulting Atau By Project Itu Juga Sebenarnya Entrepreneurship Menurut Saya Definisinya Ini Kita Perluas Ya Jangan Dipersempit Oh Harus PT Oh Harus Jadi Foundernya Enggak Juga Gitu Ya Ini Yang Berujung Pada Depresi Sebenarnya Khawatirnya Karena Panggilan Jiwa Anak-anak Kita Mungkin Untuk Misalnya Pengen Jadi Yayasan Gitu Pengen Jadi Aktivis Yayasan Atau Pengen Jadi Karyawan Biasa Tapi Dipaksa Menjadi Entrepreneur Ya Ini Gak Tepat Juga Ya Bu Ini Selaras Dengan Pak Jimmy Orang Tuanya Berharap Pak Jimmy Jadi PNS Tapi Kebesaran Artinya Membiarkan Itu Lebih baik Menurut saya Karena Anak kita Masing-masing Punya Karakter Punya Panggilan Jiwa Bahkan Ada yang Dari Kecil Udah Pengen Jadi Seniman Why Not Gitu Ya Mungkin Gak Mau Bersentuhan Sama Pengen Jadi Karyawan Gak Mau Bersentuhan Sama Bisnis Ya Kenapa Kita Harus Paksa Gitu Yang Mending Kita Mendampingi Anak-anak Kita Untuk Menemukan Jati Dirinya Membiarkan Mereka Menjadi Diri Sendiri Dan Kemudian Mengoptimalkannya Supaya Mereka Bisa Berbahagia Itu Aja Terima kasih Banyak Pak Pertan Pak Jimmy Pak Kames If I May Add Itu Pengalaman Dari Alumi Ipni She Is Very No Sangat Terkenal Very famous Content Creature Names Nesi Judge 7 Tahun Dia Di Youtube Saat Ini Sedang Plus US Duanya Juga Di Ipni Akhirnya Setelah Terkenal Dan Dapat Duit Banyak Juga Dari Youtube Dan Sis Membuat Perusahaan Tentang Merchandise Di Karyawannya Sekarang Sudah Banyak Sudah Belasan Gitu Dan Istilahnya Dia Sudah Punya Karyawan Sendiri Yang Notabene Diluar Core Bisnisnya Yang Content Creator Tapi Memang Ada Related Jadi Bisa Nyambungin Instingnya Jalan Jadi Siapa Tahu Terawa Dari Youtube Betul Nah Ini Saya Tambahin Sedikit Lagi Jadi Memang Di Jaman Sekarang Ini Kita Udah Nggak Bisa Lagi Terikat Sama Dogma Dogma Lama Oh Ya Bahwa Bisnis Ini Sebelumnya Harus Gini Dulu Enggak Ini Kalau Yang Di Desain Thinking Ini Namanya Metodologi Agile Enggak Harus A, C, E Kadang-kadang Dari E dulu Baru C Terus A Dan Suksesnya Sama Makanya Tadi Saya Di Slide Awal Apakah Harus Jadi Karyawan Dulu Untuk Lalu Jadi Entrepreneur Ya Sebaiknya Iya Tapi Bisa Juga Enggak Gitu Ya Kan Gak Masalah Gitu Gak Gak Larangan Dan Gak Jaminan Juga Bahwa Misalnya Yang Dulunya Karyawan Terus Bisa Jadi Pengusahaan Yang Baik Gak Jaminan Juga Gitu Ya Gitu Sibu Tambahan Dari Saya Oke Masih ada Pertanyaan Lagi Untuk Pak Peter Dan Pak Jimmy Tapi Sebentar Ada Informasi Dari Tim Bahwa Feedback Form Link Sudah Tersedia Di Zoom Chat Bapak Ibu Please Tolong Dibantu Tim Kami Untuk Bisa Next Kita Create Event Yang Lebih Asyik Lagi Lebih Bagus Lagi Jadi Untuk Peningkatan Selanjutnya Next Question Dari Ibu Tria Setiawati Pak Peter Ngadepin Kebingungan Mahasiswa Yang Orang Tuanya Kadang-kadang Ingin Kuliah Dulu Beresin Baru Ngapa-ngapain Jangan Sampai Kuliahnya Keteteran Terus Mikirin Bisnis Kadang-kadang Gak Semua Mahasiswa Itu Kupu-kupu Kuliah Pulang Kuliah Pulang Ada Kunang Kuliah Nangkring Kuliah Nangkring Please Pak Peter Dulu Mungkin Atau Pak Jimmy Gimana Boleh Sambil Kuliah Ambil Bisnis Atau Beresin Kuliah Kira-kira Gimana Mahasiswa Jadi Bingung Padahal Dia Tengin Bisnis Tapi Orang Tuh Kuliah Dulu Atau Gimana Please Pak Peter Dibantu Boleh Saya Jawab Dulu Ya Silahkan Pak Jemmy Oke Ya Itu Tadi Yang Penting Anak Anak We Can Determine The Destiny Of Our Children Mereka Punya Destininya Sediri Dan Mereka Menetapkannya Sendiri Sendiri Kalau Untuk Saya Pribadi Again Ini Gak Harus Apply Untuk Orang Lain Bagi Saya Kalau Misalnya Mereka Mau Bisnis Duluan Silahkan Yang Anak Saya Nomor Satu Sama Tiga Mereka Punya Bisnis Masing-masing Walaupun Juga Involve Di Perusahaan Kita Yang Kedua Dia Fokus Di Kuliah Gak Ada Bisnis Gak Apa-apa Even Yang Pertama Umur 19 Tahun Minta Pak Aku Mau Menikah Yang Apa-apa Yang Penting Dia Stay In School Dia Tetap Bisa Berbisnis Dia Bertanggung Jawab Saya Tanya Kenapa Karena Memang Sunahnya Seperti Itu Kalau Sudah Siap Nikah So By All Means If That Makes Him Happy Istrinya Masih Umur 18 Dan Sekarang Mereka Udah Dua Tahun Sambil Kuliah Sambil Bisnis Yang Kita Again Their destiny Is their destiny Kita Hanya Dari Ya Kita Tentu Harus Tetap Membimbing Kapanpun Yang namanya Anak Kita Udah Umur 50 Tahun 60 Tahun Tetap Anak Kita Gitu Saya Udah Tua Kayak Gini Nanti Bentar Lagi Ibu Saya Datang Gitu Ya Saya Jadi Anak Gitu Kalau Ada Ibu Saya Gitu Kan Jadi Tadi Gitu Let Let Them Be Them Kalo Misalnya Mereka Kalo Kita Ngelarang Ngelarang Khawatirnya Nanti Ya Ada Regret Gitu Jangan Sampaikan Ada Regret Oh Ini Gara-gara Papa Dulu Ngelarang Aku Nih Bisnis Sambil Kuliah Gitu Kan Jangan Sampai Salah Salah Pitar Gimana Pak Ya Jadi Gini Ini Ini Sebabnya Kenapa Saya Selama Ini Cukup Banyak Berdebat Ya Gak Sampai Berantem Atau Musuhan Tapi Berdebat Dengan Kalangan Akademis Makanya Saya Selalu Senang Kalau Dapat Undangan Dari Institusi Akademik Karena Karena Cukup Banyak Masih Cukup Banyak Orang Tua Yang Memegang Dogma Lama Gitu Ya Bahwa IPK Itu Segalanya Gitu Nah Mungkin Mereka Ngelarang Anak Melakukan Multitasking Gitu Ya Atau Mencari Keahlian Lain Itu Karena Kawatir IPK Merosot Gitu Ya Nah Padahal Saya Sebagai Rekruter Pak Bu Ya Sekalian Saya Merekrut Orang Orang Itu Gak Pernah Berdasarkan IPK Dan Sebenernya Sorry to say IPK Itu Tidak Mencerminkan Atau Bukan Suatu Indikator Utama Untuk Menentukan Karakter Dan Kompetensi Sesungguhnya Yang Kontekstual Dengan Penugasan Di Organisasi Ya Jadi IPK Itu Indikator Numerik Betul Ya Dia Sukses Secara Akademis Betul Tapi Ketika Dia Ditempatkan Di Industri Ya Atau Menghadapi Bisnis Atau Menghadapi Orang Orang Yang Ya Tandak Kutip Jahat Di Pendidikan Dari Orang Tua Masing Masing Misalnya Saya Mementingkan Anak Saya Harus IPK Sekian Ya Udah Pasti Saya Nggak Seneng Kalau IPK Merosot Karena Dia Mencoba Bisnis Misalnya Nah Tapi Saya Sebagai Yang Dibebaskan Oleh Orang Tua Saya IPK 2 Koma Juga Masalah Ya Saya Juga Akan Berbuat Hal Yang Sama Kepada Anak Saya Yang Penting Adalah Apa Yang Diperbuat Anak Saya Ini Gitu Ya Konstruktif Nggak Bagi Masa Depannya Kalau Konstruktif Bagi Masa Depan Dan Itu Ditukar Dengan Sedikit Kemerosotakan IPK Ya Masalah Ya Kan Karena Jack Ma Aja Udah Ngomong You Don't Have Tiga Besar Di Kelas Atau IPK Sekian Yang Punya Keahlian Keahlian Kunci Yang Berguna Buat Masa Depan Itu Masalah Karena IPK Gitu Ya Sekian Dari Saya Terima Kasih Mas Dhani Ada Nggak Mahasiswa Yang Curhat Di Inkubator Pengalaman Banyak Banyak Dan Menariknya Adalah Memang Tentunya Begini Kalau Kita Dari Sisi Orang Tua Mungkin Melihat Bahwa Anaknya Sudah Masuk Di Kuliahi Dan Dibiayai Tentunya Ingin Lulus Dengan Sebaik Mungkin Itu Kita Hargai Terutama Juga Kita Waktu Kuliah Punya Jangan Jangan Sama Pada Orang Tua Kita Nah Ini Bagaimana Jalan Tengahnya Supaya Orang Tua Juga Mengerti Memahami Apa Menjadi Pasien Anak Anak Dan Itu Juga Sering Saya Dengar Dari Para Mahasiswa Sese Saya Nah Balik Lagi Saya Sepakat Dan Sependapat Dengan Pak Jimmy Gan Ini Pak Peter Bahwa Kalau Soal IPK Ataupun Presiden Akademik Itu Memang Bukan Yang Terutama Tetapi Kita Bisa Bantu Untuk Bagaimana Mereka Punya Skill Yang Lebih Kuat Lagi Dibandingkan Hanya Skill Di Dalam Akademik Karena Itulah Experien Dan Experiment Itu Sangat Penting Di Dalam Mereka Kuliah Kita Berikan Kesempatan Seluas Untuk Mereka Uji Coba Dulu Mereka Mau Apa Itu Justru Masa Kuliah Dalam Mereka Mencari Jati Diri Kan Saya Bagusnya Dimana Saya Kuatnya Dimana Saya Sukanya Apa Saya Bisa Kerjasama Dengan Teman-teman Yang Seperti Apa Dan Saya Tidak Bisa Kerjasama Dengan Teman-teman Seperti Apa Kalau Kita Tidak Memberikan Kesempatan Kesempatan Itu Kapan Mereka Dapat Tahu Waktunya Mereka Ataupun True Pasien Mereka Ada Dimana Dan Bahkan Yang Menariknya Lagi Adalah Ini Secara Pribadi Ataupun Sampai Saat Ini Saya Banyak Merkrut Anak-anak Yang Dulunya Pernah Jadi Mahasiswa Saya Untuk Masuk Dalam Projek Untuk Masuk Dalam Perusahaan Segala Macam Karena Saya Tahu Mereka Walaupun Misalnya Di Akhir Total Kumulatif Bagus Tapi Saya Waktu Ketika Menjadi Dosen Mereka Saya Tahu Mereka Bagus Dan Itu Saya Lihat Tidak Perlu Harus Pakai Wancara Lagi Kejadinya Karena Tahu Kerjanya Gimana Apalagi Dalam Kelompok Dia Menjadi Driver Dia Yang Semangat Temen-temen Ya Otomatis Biasanya Nilainya Bagus Kalau Dinilai Saya Dinilai Mata Kuliah Saya Jadi Jangan Khawatir Bahkan Kita Sekarang Mata Kuliah Mata Kuliah Tidak Banyak Ngomong Tentang Yang Namanya Ujian Ujian Itu Adalah Ujian Sifatnya Teoretical Praktikal Bahkan Kita Lebih Banyak Ujian Yang Mengasah Keterampilan Berpikirnya Cara Berpikir Itu Penting Karena Menghadapi Ujian Hidup Lebih Berat Dibanding Menghadapi Ujian Di dalam Kuliah Terima kasih Banyak Bapak Ibu Jadi Jangan Takut Tadi Ibu Tias Kalau Tidak Salah Ibu Jadi Kuliah Sambil Bisnis It's Oke Ibu Dipantau Kegiatan Diluar Mata Kuliah Resmi Terus Jadi Turun Ya Diingetin But Then Somehow Beberapa Kegiatan Non Akademik Di Lingkungan Kampus Itu Mengasah Ibu Mengasah Knowledge Dia Kalau Masih Rajin Ikut Business Competition And Ikut Debating Club And Involve Di Organisasi Yang Relative Sama Kampus Seperti Ini Kita Kerjasama Dengan Organisasi Internasional Juk F Edinburgh Seperti Itu Sangat Mengasah Jadi Jangan Takut Jangan Takut GPA Rendah Nggak Akan Diserap Oleh Dunia Kerja Bapak Ibu Sekarang Ladies And Actually There Some More Questions But We Can't Accommodate Please Bapak Ibu Yang Masih Penasaran Nih Mau Nanya Pak Jimmy Pak Peter Mas Dhani Tolong Direct Message Aja Ke IG Beliau Beliau Ini Mungkin Dishare Bapak Yang Baik Dishare Sosmet Anda Sebelum Kemana-mana Tunggu dulu Ada Mas Fadil Saya memanggil Mas Fadil Mas Fadil Siap Lanjut ya Lanjut Lanjut Mas Tiga menit ya Tiga menit Saya butuh Tiga menit Aja dari Waktu Bapak Ibu Kalian Untuk Jelasin Kita Ini Itu Apa Sih Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan Nama saya Fadil Aindra Budi Saya disini Sebagai Head of Recruitment Dari IPMI International Business Business School Mungkin Mau jelasin sedikit IPMI Itu Apa sih Jadi IPMI Itu Dibangun Di tahun 1984 Oleh Pak Bustanil Arifin Tadi Seperti Yang sudah Disampaikan Oleh Pak Jimmy Gani Beberapa From Harvard University From Business School Professor Is Coming Here And Build The Foundation Of IPMI Plus Ditambah Bahasa Pengantar Adalah Inggris Untuk Apa Untuk Memastikan Murid-murid Yang disini Itu Become The best Version Of Us Untuk Menjadi Fast and Sharp Business Decision Making Skills Also Relevant To The Current Market This Is Our Mission This Is IPMI Mission So IPMI Punya Apa Sih Selain Yang Tadi Sudah Disampaikan Jadi IPMI Seperti Yang Tadi Sudah Kita Sampaikan Kita Punya Inolab 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 Startup Incubator For Our Own Students Terus Selain Inolab Ada Investor Club Buat Teman-teman Atau Buat Anak-anak Yang Suka Dengan Financial Market Dengan Bursa Saham Dan Sebagainya Nanti Bisa Gabung Disini Dan Kita Selama During The Four Years Study Itu Ada Professional Certificate Yang Dimana Ini Berguna Untuk Pada Saat Mereka Apply Pekerjaan Terus Ada Apalagi Di IPMI Di IPMI Itu Ada Perihal Dual Degree Kita Punya Penawaran Untuk Dual Degree Di Burgundy School Of Business Jadi 3 Tahun Di IPMI Lalu 1 Tahun Di Sana Jadi Punya Dua Nanti Degree Apa Aja Yaitu Bachelor Of Business Dari IPMI Plus Bachelor Of Marketing Dari Burgundy School Of Business Selain Itu Ada Student Exchange Dengan Beberapa Kampus Di Luar Negeri Katolika Lisbon Audencia Business School ISG Ini Untuk Students Yang Di Tahun Ketiga Itu Mulai Di Offering Untuk Memiliki Pengalaman Student Exchange Selain Itu Selan 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 4 Years With IPMI Mereka Terima Pertama Dengan Kompanie Visiting Kompanies Big Kompanies Untuk Belajar Tentang Apa Proses Jadi Teori Plus Proses Gimana Caranya Mengintegrasikan Antara Teori Dan Proses Terus Selama Itu Kita Selalu Dimentoring Dimentoring Pada Saat Ada Kompetisi Pada Saat Ada Sebelum Pembimbing Skripsi Itu Semuanya Dimentoring Oleh Lecturers Dan Profesional Practitioners Nah Selain Itu Setelah Di Tahun Keempat Ada Sesi Internship Jadi Banyak Sekarang Internship Companies Yang Kita Sudah Jalankan Selama Ini Ini Alumni Profile DBA Kita Untuk S1 Kita Disini Kita Bisa Lihat Disini Ada Sender Yang Sudah Berkarir Di Microsoft Dan Seperti Yang Tadi Dibilang Ada Nisi Judge Dan Nasnin Judge Disini Sebagai Salah Satu Dari Alumni Bachelor Kita Nah Ibni Itu Gak Cuman Ada Bachelor Degree Tapi Juga Ada MBA Aluminya Siapa Banyak Dan Lebih Terkenal Lagi Ada Pak Eko Putra Sanjoyo Kemendes Kita Sekarang Ada Pak Handri Satyago CEO Fuji Indonesia Parinali Frimanesia Ini dosen Saya Di Leadership Kemarin Dan Hebatnya Ada Lagi Mereka Mengajar Mereka Men-transfer Ilmu Men-transfer Pengalaman Mereka Di kelas Nah Sekian Aja Dari Saya Untuk Informasi Lebih Lanjut Mengenai Ibni Bachelor Degree Ataupun Yang Lain Bisa Kontakt Ke Tim Kita Dengan Bang Joseph Di Sini Dan Kaleni Sekian Terima Kasih Terima Kasih Mas Fadil Thank you Very Much For Comprehensive Information Bapak Ibu Sekalian Just In case Masih Ada Yang Belum Jelas Mas Fadil Ngomong Atau Gimana Terus Atau Masih Penasaran Dengan Program Program Lain Ibmi Please Thinking up Kepo Kepoin Social media Ibmi Ada di Instagram Ada Facebook Ibu Ibu Yang Kita Masih Itu Semua Kegiatan Program Ada Disitu And Then Also The Next Program The Next Minars Juga Ada Disitu Dan We Thank you For Your Participation Today Semoga Bermanfaat Insya Allah Bermanfaat Jangan Sungkan Untuk Tanya Tim Kami Ada Yang Belum Jelas Ada Tim Mas Fadil Ada Laini Dan Bang Joe Silahkan Nanti Share Nomor Telepon Jangan Lupa Feedback Form Diisi Bapak Your Participation Thank you Very Much For The Cool And Keren Speaker Weekend Kita Pagi Hari Sampai Siang Hari Ini Pada Pak Peter Rekang Denny Dan Pak Jimmy Gani Demikian Terima Kasih Terima Kasih Sekali Lagi E-certificate Dan Sebagainya Ditunggu Ada Email Dari Panitia Sampai Jumpa Di Minars Berikutnya Sampai Jumpa Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat Siang Selamat Lanjutan Aktivitas Selamat Siang Terima kasih Semuanya Terima kasih Semuanya Terima kasih Terima kasih Pak Dhani Terima kasih Pak Peter Pak Jimmy Terima kasih Pak Pak Jimmy Terima kasih Bapak Ibu Semuanya Pak Peter Terima kasih Terima kasih Terima kasih Ibu Niwayan Jauh dari Bali Orang tua Terima kasih You at Ikmio Thank you Thank you Sudah pada jauh Dateng